Wiro Sableng 020, Hidung Belang Berkipas Sakti Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Hidung Belang Berkipas SAKTI Matahari bersinar trik membakar jagad Pemuda berpakaian sederhana itu melangkah menyusuri jalan berdebu Di hadapan sebuah pintu gerbang yang dikawal oleh dua orang prajurit bersenjatakan tombak dia berhenti Sesaat dengan sepasang matanya yang disipitkan diperhatikannya bangunan pintu gerbang yang kokoh itu Lalu dia berpaling pada salah seorang pengawal yang berdiri di situ Apakah ini gedung kediaman Adipati Kebua Panaran bertanya si pemuda Pengawal yang ditanya tidak segera menjawab Dia memandang penuh curiga, meneliti pemuda itu dari kepala sampai ke kaki Segera dia tahu kalau si pemuda adalah seorang desa yang baru saja turun ke kota Dengan sikap meremahkan pengawal itu menjawab Betul, kau ada keperluan apa orang desa aku ingin bertemu Adipati? Jawab si pemuda Ingin bertemu dengan Adipati Kebua Panaran? Heh, pengawal yang satu ini berpaling pada kawannya Lalu tertawa bergelak Sobat, katanya pada kawannya Kau dengar ucapan pemuda ini prajurit yang satu ikut-ikutan tertawa dan berkata Sebelum kami muak melihatmu, sebaiknya lekas pergi dari sini Tapi, aku ingin bertemu Adipati, sahut si pemuda pula Heh, memaksa rupanya Apa mau mu sebenarnya prajurit pertama maju selangkah sambil menggenggam tombaknya? Mau cari pekerjaan? Jawab si pemuda tanpa ragu-ragu Buset Tak ada pekerjaan untuk manusia macamu di sini Adipati sudah punya tukang kebun Sudah punya penjaga kuda Bukan pekerjaan macam begitu yang aku inginkan Memotong pemuda desa tadi Ahai Lalu pekerjaan macam apa yang kau inginkan? Jadi juru masak barang kali sepasang meta pemuda itu semakin menyipit Tiba-tiba dia tersenyum Prajurit pengawal pintu kata pemuda itu dengan suara tandas Kau dengar baik-baik Namaku Dipasingara Katakan pada Adipatimu bahwa aku datang untuk mencari pekerjaan sekalipun namamu Bapak Mo yang setan aku tidak peduli Menyingkir dari sini atau batang tombak ini akan membuat kepalamu jadi benjol besar si pemuda masih saja tersenyum mendengar ancaman itu Malah dia menyambuti dengan ucapan Rupanya suasana di kota benar-benar harus memakai segala macam kekerasan Sobat, aku minta tolong padamu agar memberitahu Adipati Kalau tidak, kalau tidak kau mau apa sih Prajurit jadi berang? Aku terpaksa nyelonong sendiri masuk ke dalam gedung pemuda desa kurang ajar Kau betul-betul minta digebuk tombak besi di tangan pengawal pintu gerbang menyambar ke arah pemuda yang mengaku bernama Dipasingara itu Sesaat lagi pastilah remut atau paling tidak benjol besar kepalanya Tapi apa yang terjadi kemudian membuat terkejut kawan Prajurit yang satu ini Hampir sama sekali tidak kelihatan bergerak Tau-tau pengawal yang mengempelangkan tombak telah terpental ke atas untuk kemudian jatuh bergedebuk di tanah tanpa sadarkan diri lagi Tombak yang tadi dipakainya untuk memukul kini berpindah tangan digenggam Dipasingara Bangsa terendah Berani kau mencelakai kawanku teriak pengawal yang seorang lagi marah sekali Dia melompat dan tusukkan matel, tombaknya ke dada pemuda desa itu Dipasingara ulurkan tangan kirinya Tau-tau bagian belakang matel, tombak berhasil dicekalnya lalu disentakan kuat-kuat Tak ampun lagi pengawal yang menyerang terbetop kencang ke depan, terguling di tanah dengan muka berkelukuran Meski dia tidak jatuh pingsan namun luka-luka yang mengeluarkan darah memenuhi tubuhnya, sakitnya bukan kepalang Dia terduduk di tanah tanpa bisa berbuat apa-apa selain mengerang kesakitan Dipasingara menimang-nimang dua batang tombak yang barusan dirampasnya Satu demi satu tombak itu kemudian ditancapkannya di tanah tepat di antara kedua kaki prajurit kadipatan itu Kemudian dia melangkah ke pintu gerbang Baru saja dia menggerakkan tangan untuk membuka pintu Sebuah kereta yang dikawal oleh serombongan penunggang kuda yang rata-rata berbadan kekar herbenti di situ Penunggang kuda paling depan yang berkumis melintang membentak dari punggung kuda tunggangannya Apa yang terjadi di sini bolamat tanya yang besar menyorot si pemuda Kembali dia membentak, siapa kowe dengan tenang pemuda itu menjawab Namaku Dipasingara Aku ingin bertemu dengan Adipati Keboh Panaran Untuk maksud baik Mau cari pekerjaan Aku sudah minta izin dan tolong kedua pengawal ini Tapi tanpa alasan mereka malah menurunkan tangan kasar terhadapku Cuma sayang mereka terlalu kesusu pemuda dan Anak-anak tangkap pemuda ini teriak si kumis melintang Rupanya dia yang jadi pimpinan Empat lelaki berpakaian seragam Bertubuh besar tegap melompat turun dari punggung kuda Lalu serempak menyerbu Dipasingara untuk meringkusnya hidup-hidup Namun mereka cuma bisa menangkap angin Karena pada detik itu si pemuda telah lenyap dan tahu-tahu sudah berdiri di samping kereta Justru saat itu pula tirai kereta disingkapkan orang dari dalam Sebuah kepala laki-laki kemudian muncul Di sampingnya tampak kepala seorang perempuan muda berparas cantik luar biasa Surah, ada apa ribut-ribut tanya lelaki dalam kereta Suaranya besar parau, tak sedap didengar Surah manik, demikian nama lelaki berkumis melintang yang tadi berikan perintah untuk menangkap Dipasingara Saya cepat menjawab, tidak ada apa-apa di pati Tak perlu khawatir Cuma seekor kecoa sinting kesasar kemari dan berbuat sedikit kerusuhan Mohon maafmu Kami akan segera mengenyahkannya dari sini Dipasingara memalingkan kepalanya ke jendela kereta Dilihatnya seorang lelaki berpakaian bagus, berkopiah tinggi, bermuka putih Menurut taksirannya paling tidak orang ini berusia setengah abad Di sebelahnya duduk seorang perempuan berparas rupawan yang membuat Dipasingara sejenak tertegun Namun menyadari bahwa orang di dalam kereta itu pastilah Adipati Kebopanaran dan istrinya maka cepat-cepat Dipasingara membuka mulut Adipati Kebopanaran Mohon dimaafkan segala tindakanku Semuanya terjadi karena terpaksa Aku harus mempertahankan diri dari orang-orangmu yang menyerang secara sewenang-wenang Aku datang dari jauh Sengaja hendak menemuimu untuk minta pekerjaan Bolehkah aku tolong membukakan pintu gerbang agar keretamu bisa lewat sesaat kebopanaran menatap tampang pemuda itu Wajahnya cakep Sikapnya sederhana tetapi hormat tanda dia bukan seorang pemuda gelandangan pakkaruan Orang muda kau siapa bertanya Seng Adipati Sepasang matu Dipasingara mengerling sekilas pada perempuan yang duduk dalam kereta disamping Adipati Cuma sekilas tetapi pandangan matu tajam pemuda ini membuat bergetar hati serta dada galuh resmi istri kebopanaran Namaku Dipasingara menjawab si pemuda Sengaja datang dari jauh untuk cari pekerjaan Hem, begitu ujar kebopanaran Dia mengerling pada dua pengawal pintu gerbang yang terkapar di tanah Apakah menghantam dua prajurit kadipatan itu salah satu pekerjaan yang kau inginkan tanda seru mohon maaf Adipati Bukan maksudku untuk berbuat kurang ajar Tapi mana mungkin aku berdiam diri jika yang satu dari mereka hendak mengempelang kepalaku Yang satu lagi hendak menembus dadaku dengan tombak kebopanaran terdiam Sebaliknya Suramanik yang sejak tadi menahan amarah kini membentak Adipati Biar ku hajar pemuda hinajeni ini tapi Seng Adipati melambaikan tangannya Mencegah kepala pengawalnya untuk melaksanakan maksudnya Aku akan bukakan pintu gerbang untukmu Kata Dipasingara tanpa mengacuhkan Suramanik Lalu didorongnya daun pintu gerbang lebar-lebar Kusir kereta memandang pada pemuda itu dengan air muka tidak senang Tetapi Adipati kebopanaran memberi isyarat agar kereta segera dimasukkan ke dalam Ketika Dipasingara ikut-ikutan hendak masuk ke dalam Suramanik mengusirnya dengan beringas Biarkan dia masuk Surah, terdengar suara Adipati dari dalam kereta Dengan amat penasaran Suramanik terpaksa membiarkan Dipasingara memasuki halaman Kadipaten Adipati dan istrinya turun dari kereta Dipasingara berdiri dekat tangga Kadipaten Sepasang matanya yang sipit menatap paras perempuan itu Ketika itu galuh resmi mengerling pula Sesaat pandangan mati mereka saling bertemu Galuh resmi palingkan wajahnya dan cepat-cepat menaiki tangga lalu masuk ke dalam gedung Bentrokan pandangan ini sama sekali tidak diketahui Adipati kebopanaran Sebaliknya Suramanik sempat melihatnya sehingga semakin besar kegusarannya terhadap Dipasingara Kusir membawa kereta ke halaman samping Kebopanaran memberi isyarat pada Dipasingara untuk mengikutinya kelangkan Kadipaten Sementara Suramanik dan anak buahnya tetap berdiri di anak tangga sebelah bawah Dua orang prajurit sebelumnya sudah disuruhnya untuk menggotong dua pengawal pintu gerbang yang cedera Nah sekarang katakan pekerjaan apa yang kau inginkan, kata Adipati Tapi dia tak menunggu jawaban malah menambahkan, untuk mengurus kandang kuda Aku sudah punya orang Tukang kebun juga sudah ada Pengawal banyak Kau mau ku jadikan sebagai perawat kuda-kuda kesayanganku Terima kasih Adipati Terima kasih atas kepercayaanmu Namun bukan pekerjaan macam itu yang aku inginkan Di bawah langkan gedung Suramanik menggertakan rahangnya tanda marah Sudah diberi pekerjaan menolak pula Dasar manusia kampung tidak tahu diri Demikian kepala pengawal Kadipatan itu mengumpat dalam hati Lantas pekerjaan yang bagaimana yang kau inginkan, tanya Adipati pula Aku ingin menjadi kepala pengawal di Kadipatan ini Adipati kebua panaran tersentak kaget mendengar ucapan di pasing arah Dia mulai berpikir apakah pemuda ini sehat otaknya atau bagaimana Suramanik sendiri sampai melotot kedua matanya Saat itu dia adalah kepala pengawal Kadipatan Dan justru pekerjaan itulah yang diinginkan si pemuda sialan itu Benar-benar membuat Suramanik menjadi panas dingin menahan amarah Kalau saja Adipati kebua panaran tidak ada di situ Sudah sejak tadi dilabraknya pemuda lancang mulut itu Kebua panaran batuk-batuk beberapa kali Tentunya kau tidak bicara bertelitle atau ngaco, orang muda Aku sudah memiliki kepala pengawal Tak mungkin jabatan itu ku berikan padamu Rasanya tak ada yang tak mungkin di dunia ini Adipati, jawab di pasing arah Di samping itu untuk jadi kepala pengawal tidak sembarangan Ada syarat-syaratnya Apakah syarat-syarat itu Adipati kebua panaran merasa didesak dan jadi jengkel Sudahlah orang muda Aku tak punya waktu lama untuk bicara denganmu Juga tak ada pekerjaan lowong di sini untukmu Kecuali jika kau mau bekerja sebagai perawat kuda-kudaku Kalau tidak silahkan pergi dan cari pekerjaan di tempat lain di pasing arah terdiam sejenak Lalu angkat bau Dia menjura jika begitu katamu baiklah Adipati Aku minta diri Pemuda itu membalikan tubuh dan siap untuk pergi Tapi di belakangnya terdengar kebua panaran berkata Tunggu dulu ada apa Adipati tanya di pasing arah Saat itu seng Adipati teringat akan dua pengawal pintu gerbang yang telah diperteli di pasing arah Tak dapat tidak tentu pemuda ini memiliki kepandayan silah yang diandalkan Kalau tidak mana dia mampu dan punya keberanian untuk berbuat begitu Dan jika dia menginginkan jabaran kepala pengawal hadipatan pasti dia tidak main-main Dengar orang muda, kata kebua pananan Aku akan memberikan jabaran yang cukup layak untukmu Asal saja kau mau menerangkan kepandayan apa saja yang kau miliki maaf Adipati Rahasia diriku tak mungkin ku beritahu Aku hanya menginginkan jabaran kepala pengawal Lain tidak, Suramanik yang sejak tadi sudah kelangsangan dilanda amarah Serasa terbakar tubuhnya Dia merasa dihina oleh pemuda desa itu Suramanik melompat kelangkan kadipatan dan berkata lantang Adipati, aku bersedia menyerahkan jabatanku pada pemuda kurang ajar ini Jika dia sanggup menerima pukulanku satu kali saja pada dadanya Suramanik memang bukan sembelarang orang Jika tidak memiliki kepandayan tinggi tentu dia tak akan menjabat kepala pengawal kadipatan Kebepanaran terkesiap mendengar ucapan kepala pengawalnya itu Urusan jadi ruat, jika pemuda desa itu sampai kena dihantam tinju Suramanik Apa jadinya? Sebaliknya dengan tenang dipasingara menyahuti Kalau aku sanggup menahan pukulanmu, kau akan kehilangan jabatanmu Kepala pengawal mari kita buktikan bentak Suramanik dengan mata melotot dan amarah meluap Dalam hatinya dia berkata, sekali jotosanku mendarat di dadamu kau akan terbang ke neraka di pasingara berpaling pada Adipati Kebepanaran Adipati, apakah kau izinkan kami menjalankan pertaruhan ini itu urusan kalian? Tapi ku nasihatkan agar kau jangan menantang Suramanik Lebih bagus kau mencari selamat dan tinggalkan tempat ini Begitu jawaban Kebepanaran karena dia tahu kehebatan kepala pengawalnya Karena aku tetap menginginkan jabatan kepala pengawal kadipatan Mohon maafmu Adipati kalau aku terpaksa melayani tantangannya Dipasingara turun ke halaman Di belakangnya menyusul Suramanik Kebepanaran yang juga ingin menyaksikan adu tanding itu ikut turun Sementara beberapa prajurit berdiri membentuk lingkaran besar Di tengah-tengah lingkaran Suramanik dan dipasingara saling berhadap-hadapan Di belakang tira jendela depan gedung kadipatan sepasang meds mengintai dengan hati bergebar Yang mengintip ini adalah galuh resmi, istri Kebepanaran Diam-diam dia telah mendengar percakapan orang-orang itu dan kini ingin melihat apa yang bakal terjadi Entah mengapa dia sangat menyesalkan ketololan pemuda bertampang gagah itu yang mau saja melayani tantangan Suramanik Dia tahu Suramanik berilmu tinggi dan kabarnya memiliki pukulan sakti Dia pasti mati begitu pukulan Suramanik menghantam dadanya membatin galuh resmi Aneh, perempuan ini merasa khawatir Mengkhawatirkan keselamatan pemuda yang tidak dikenalnya itu Sudah siapkah kau menerima pukulanku terdengar suara Suramanik? Rahang-rahangnya tampak menonjol Sebentar sobat, jawab dipasingara Biar ku buka dulu bajuku agar kau bisa mencari bagian yang empuk untuk kau pukul manusia takabur Sebentar lagi akan kau rasakan akibat tingkahmu yang sembrono tukas Suramanik Dengan tenang dipasingara membuka bajunya Kini dia berdiri bertelanjang dada Tubuhnya kelihatan bersih ramping Nah kau carilah sasaran yang empuk Kata pemuda itu pada Suramanik disertai senyus sinis Seorang prajurit kadipatan memaki dalam hatinya Pemuda gendeng Sudah mau mati masih saja bicara sombong dengan menyeringai geram Suramanik Mengepalkan jari-jari tangan kanannya Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke situ Dia sengaja mengerahkan keseluruhan kekuatannya Karena ingin melihat pemuda kurang ajar itu meregang nyawa dalam sekali pukul Sebagai kepala pengawal kadipatan Suramanik memiliki beberapa pukulan sakti Yang paling hebat adalah pukulan Wesi Ireng Selama lima tahun dia telah melatih diri untuk menguasai ilmu pukulan dasya tersebut Dan kini pukulan itulah yang akan dihadiahkannya pada dipasingara Perlahan-lahan tangan kanan Suramanik sampai sebatas pergelangannya berubah menjadi kehitaman Semua orang termasuk dipasingara melihat perubahan yang mengerikan itu Adipati kebua panaran maklum kalau kepala pengawalnya benar-benar ingin menghabiskan riwayat pemuda desa itu dengan pukulan Wesi Ireng Dia tahu, jangankan dada manusia, tembok tebal sekalipun akan hancur lulu dihantam pukulan itu Dan yang mencengangkan Seng Adipati ialah bahwa si pemuda itu masih saja tenang-tenang bahkan selalu menyunggingkan senyum mengejek terhadap Suramanik Kasihan, kata kebua panaran dalam hati Dia tak sadar kalau sebentar lagi akan menemui kematian Suramanik mudur selangkah Tangan kanannya diangkat sebatas kepala Kau sudah siap untuk mampus orang muda ujar Suramanik Cepatlah, aku sudah siap sejak tadi Kalau begitu kau terimalah detik kematianmu didahului satu bentakan garang Suramanik menghantamkan tinju kanannya ke dada dipasingara Buk tinju keras tepat menghantam dada dipasingara di bagian jantung Dan terdengarlah satu pekehkan dasyat Tubuh dipasingara sedikit pun tidak bergerak dari tempatnya berdiri Di depannya Suramanik terbungkuk-bungkuk memegangi tangan kanannya dengan tangan kiri Belasan kerut kesakitan muncul di kulit mukanya yang ringas Semua orang kini menyaksikan bagaimana tangan kanan Suramanik yang tadi sebatas pergelangan berwarna hitam Kini menjadi gembung lecet Dari mulut kepala pengawal ini tiada hentinya terdengar suara rintihan Terkejutlah adip pati kebua panaran Juga semua orang Termasuk galuh resmi yang mengintip dibalik tira jendela Semula semua orang sudah sama memastikan bagaimana pemuda itu akan terjengkang di landa jotosan sakti wasi ireng Menggeletak di tanah tanpa nyawa Apa yang kemudian terjadi hampir tak dapat mereka percaya Suramanik masih mengerang Lututnya terasa goyah Dia coba bertahan tapi tak mampu Dia jatuh berlutut Tangan kanannya tampak semakin merah Dari bagian-bagian yang lecet darah mulai membersit Kebepanaran geleng-gelengkan kepala Setelah menarik nafas dalam dia berkata Suramanik, ternyata pemuda itu sanggup menahan pukulanmu Rahang Suramanik menggembung Aku tahu maksud ucapanmu adip pati Tak usah khawatir Aku bukan bangsa manusia yang tidak memegang janji Kau terimalah pemuda hinajeni itu menjadi kepala pengawal Kadipat Renhabis berkata Begitu Suramanik memutar tubuh untuk berlalu Tunggu seru di pasi ngara Dari balik pakaiannya dikeluarkannya satu kantong kertas kecil Di dalam kantong ini terdapat sejenis obat mujarab Taburkan obat ini di tanganmu Lukamu pasti akan sembuh dalam waktu cepat Suramanik mendengus dan menampi kantong kertas yang dilemparkan padanya Aku tak butuh obatmu Apa yang kau lakukan hari ini Kelak akan ku balas berikut bunganya Bersiaplah dari sekarang Karena aku pasti datang menemui Suramanik membalikan tubuh dan berlalu cepat Ketika dia lenyap di kejauhan semua matuk ini ditujukan pada dipa singara Pada dasarnya prajurit-prajurit kadipatan itu Diam-diam mengagumi kehebatan si pemuda Namun masing-masing mereka juga merasa kurang senang terhadap sikap dan tindak tanduk di pasi ngara yang mereka anggap ombong Setelah beberapa lama kesunyian menggantung Akhirnya kebua panaran membuka mulut Orang muda, sesuai perjanjianmu dengan Suramanik dan dengan kepergiannya dari sini Maka mulai saat ini jabatan kepala pengawal menjadi hakmu Namun sebelum jabatan itu ku berikan padamu Satu ujian lagi harus kau lewati Adipati, apa maksudmu? Tanya dipa singara Sebagai jawaban kebua panaran melemparkan sebilah golok pada dipa singara Lalu pada enam orang prajurit kadipatan dia berseru Cabutlah golok kalian dan serang dia pada dipa singara Kebua panaran menambahkan kau harus sanggup merobohkan mereka dalam waktu tiga jurus Tapi ingat, tak satu pun harus terluka dipa singara menyambut golok yang dilemparkan sambil tersenyum Sementara enam prajurit dengan golok terhunus menyebar berkeliling, mengurungnya Di belakang jendela galuh resmi yang masih mengintip kembali merasa cemas Dikeroyok oleh enam prajurit-prajurit kelas satu apakah pemuda itu sanggup bertahan? Enam golok sering tak berkelebat menyerang Dipa singara menekup kedua lututnya Golok di tangan kanannya dibabatkan ke atas dalam bentuk lingkaran Terang, 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 terdengar suara beradunya senjata sampai enam kali berturut-turut Lalu suara bergedebukan dan pekek kesakitan susul menyusul Dengan metu kepalanya sendiri adip pati kebopanaran menyaksikan bagaimana setelah menangkis serangan enam golok si pemuda lantas Tergunakan kaki dan tangan kirinya serta gagang golok untuk menghajar ke enam pengeroyoknya hingga tiga orang terpelanting roboh Dua kena ditotok dan satu berdiri sambil pegangi hidungnya yang mengucurkan darah Di belakang jendela galuh resmi sampai terengangat takjub melihat kejadian itu Kebopanaran memegang bahu di pasi ngara Kau ternyata tidak mengecewakan Kau memang pantas menjadi kepala pengawal kadipaten Mulai hari ini kau menjalankan tugas di kadipatan gombong di pasi ngara tersenyum dan menjura dalam-dalam Terima kasih adip pati Terima kasih, katanya seraya mengembalikan golok yang tadi diberikan kebopanaran Ketika adip pati itu berlalu di pasi ngara memalingkan kepalanya ke arah jendela Meski cuma sekilas tapi masih sempat dilihatnya wajah galuh resmi Galuh resmi merasakan wajahnya bersemu merah dan bergegas masuk ke dalam kamar Sesaat dia tegak di depan kaca menatap wajahnya sendiri Pemuda itu tahu kalau dia mengintip Betapa malunya Tetapi kenapa dia begitu merasa tertarik padanya? Kebopanaran, adip pati yang berusia setengah abad itu menaruh kepercayaan penuh pada kepala pengawalnya yang baru Namun dia tidak menduga sama sekali kalau justru di pasi ngara sebenarnya adalah manusia biang racun yang bakal merusak rumah tangganya Tanpa setahu siapapun di gedung kadipatan itu, diam-diam di pasi ngara mulai menapi dengan galuh resmi Banyak hal yang membuat istri adipati gombong itu melayani kedipan mata, lirikan nakal dan senyum berbisa di pasi ngara Pertama di pasi ngara seorang pemuda bertampang gagah Pertemuan pertama dulu dengan ketinggian ilmunya telah mendatangkan rasa kagum dalam diri galuh resmi Kedua, karena kehidupan rumah tangga perempuan itu dengan kebopanaran tidak terbahagia Sebagai seorang lelaki berusia 50 tahun kebopanaran tidak mungkin mempunyai kesanggupan untuk menjalankan kewajiban badaniah terhadap istri yang cantik jelita dan baru berusia 18 tahun itu Ketidaksanggupan ini ditambah pula dengan seringnya Seng Adipati melakukan kunjungan kerja ke desa-desa Lalu pergi menghadap pembesar-pembesar di kota reja untuk memberi laporan Semua ini membuat galuh resmi seperti terasing jauh dalam kesunyian Ketika di pasi ngara muncul dengan keberaniannya yang nakal berbisa galuh resmi tak kuasa untuk mengelak Bahkan tanpa disadari dia sendiri senantiasa membalas setiap senyuman kepala pengawalnya yang gagah itu Meskipun tidak merupakan kebiasaan tapi pada umumnya setiap pembesar di masa itu mempunyai dua buah kamar tidur Satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk istrinya Demikian pula dengan kebopanaran Setiap malam dia selalu tidur di kamar besar di sebelah depan gedung kadipatan sedang istrinya di kamar lain yang bersebelahan Antara kedua kamar itu dihubungkan dengan sebuah pintu Dengan adanya dua kamar inilah di pasi ngara mempunyai kesempatan untuk berbuat lebih berani Suatu malam ketika seluruh gedung kadipatan diselimuti kesunyi senyapan di pasi ngara keluar dari kamarnya di bagian belakang gedung kadipatan Malam itu dia telah menyusun rencana untuk melaksanakan niat terkutuk yang selama ini masih ditahan-tahannya Dia yakin galuh resmi tidak akan menolak Kalaupun ternyata nanti perempuan cantik itu tidak bersedia melayaninya akan dipaksanya dengan kekerasan Lalu menyikir dari gombong Habis perkara Bukankah maksudnya meminta jabatan kepala pengawal kadipatan itu sebenarnya hanyalah kedok belaka? Karena yang diintainya bukan lain adalah istri adipati gombong yang muda belia dan cantik kerupawan itu Di hadapan pintu kamar yang diketahuinya adalah kamar tidur galuh resmi Kepala pengawal itu berhenti, tegak sejenak memasang telinga Semuanya serba sunyi Dia melangkah mendekati pintu satu lagi Di sini didengarnya suara dengkur adipati kebua panaran Dipasing arah kembali ke pintu pertama dan mulai mengetuk daun pintu perlahan-lahan Tak selang beberapa lama didengarnya suara orang turun dari ranjang Disusul suara langkah-langkah kaki Lalu pintu di depannya terbuka sedikit Wajah galuh resmi menyeruak di celah pintu Perempuan ini tampak agak kaget melihat dipasing arah Ada apakah tanya galuh resmi? Adipati telah tidur ya, kenapa boleh aku masuk tanya dipasing arah? Matanya memandang tajam Lalu tanpa menunggu jawaban dia mendorong daun pintu dan menyelingap masuk ke dalam Sampai di dalam daun pintu ditutupnya dengan cepat Kepala pengawal, tindakanmu masuk ke dalam kamar dan malam-malam begini sangat di luar Kesopanan suara galuh resmi bergetar Dipasing arah tersenyum Kau tahu mengapa aku datang kemari? Galuh ujar dipasing arah pula Suaranya setengah berbisik dan senyum masih terus menyungging di bibirnya Galuh resmi merasakan nadanya bergebar Pemuda yang selama ini selalu memanggilnya dengan sebutan jeng kini langsung menyebut namanya Kau ingin bertemu dengan Adipati dipasing arah menggeleng Aku hanya ingin menemuimu Bukankah pertemuan ini sudah sejak lama sama kita nantikan kepala pengawal? Jaga mulutmu, namaku dipasing arah Jika Adipati tahu kau masuk malam-malam ke sini Kau bisa celaka dan agar suamimu tidak tahu boleh kukunci pintu yang menghubungkan kamar ini dengan kamar sebelah tidak Kau harus keluar dan sini dipasing arah Saat ini juga kembali si pemuda tersenyum Dia melangkah ke arah pintu penghubung lalu menguncinya Kau, apa-apaan ini? Apa maksudmu dipasing arah kepala pengawal itu melangkah ke hadapan galuh resmi Membuat perempuan ini tersurut mundur Kalau kau berani melakukan sesuatu terhadapku Aku akan menjerit galuh mengancam Galuh, jangan tipu dirimu sendiri Bisik dipasing arah Jangan tipu perasaan hati sanubahrimu Apakah layangan senyum dan lirikan mat mesramu selama ini Hendak kau musnahkan dengan satu teriakan yang akan membangunkan seluruh isi gedung kadipaton ini Tapi, aku menyukaimu Dan kau menyukaiku Kita sama-sama tahu hal itu Atau masihkah kau hendak berpura-pura Kalau semua itu terjadi Tidak kuinginkan sampai sejauh ini Kau berani masuk ke kamarku Lagi-lagi kau menipu dirimu galuh Aku yakin bahwakah sepenuhnya menyadari Bahwa satu saat pertemuan seperti ini Pasti akan terjadi Aku telah masuk kemari menemuimu Orang yang ku kagumi kecantikannya Yang ku, yang ku kasihi Apakah semua itu hendak kau hancurkan Gauh resmi tundukan kepala Dadanya yang kencang bergoyang turun naik Masih banyak kesempatan untuk bertemu dipa Jika memang kau inginkan Bukan malam-malam begini Bukan di kamar Jadi kau inginkan aku keluar dari kamar ini Tanya Dipasingara Galuh resmi tak menjawab Desadarinya bahwa diam-diam Dia memang menyukai Dipasingara Pada saat pertama kali melihat pemuda ini Tetapi tindakan Dipasingara Masuk ke dalam kamar seperti itu Sangat berbahaya Namun untuk menyuruh si pemuda keluar Dari kamarnya hatinya terasa sangat berat Sesaat dia hanya bisa berdiam diri Kemudian dia rasakannya Nafas pemuda itu menghembus hangat di wajahnya Lalu terasa pegangan jari-jari tangan Dipasingara Pada kedua bahunya Kau izinkan aku bersamamu malam ini Di sini galuh pemuda itu mengusap dagu galuh resmi Perlahan-lahan diangkatnya hingga perempuan itu menengadah Sepasang mati mereka saling bertatapan Dipa, kau terlalu berani Dipa Terlalu berani Desis galuh resmi Semuanya karena kau Demi kau galuh Balas berbisik Dipasingara Perempuan itu menggeliat sewaktu lehernya disentuh ciuman Dipasingara Ah, betapa tubuhnya menjadi menggigil panas dingin tetapi nikmat Betapa darahnya menyentak-nyentak Betapa lainnya terasa peluk dan ciuman pemuda itu dibanding dengan rangkulan suaminya yang berusia setengah abad itu Jangan di sini Dipa Jangan di sini, kata galuh resmi waktu pemuda itu membimbingnya ke tempat tidur Tapi Dipasingara menghujaminya dengan ciuman bertubi-tubi pada pangkal lehernya Membuat perempuan itu bergelinjang, menggeliat dan mengeluarkan suara lirih Nafasnya memburu tetapi tersendat-sendat Tidak di sini Dipa Aku khawatir suamiku bangun, semua pintu telah kukunci Tak ada yang harus kau takutkan, kata Dipasingara Dia membungkuk, membenamkan hidungnya di celah antara kedua buah dada galuh resmi Membuat perempuan itu mencengkeramkan kuku-kuku jarinya ke punggung Dipasingara Ketika tubuhnya diangkat, galuh menggelungkan tangannya ke leher si pemuda Kini dia terbaring di atas tempat tidur Dipa yang membaringkannya Galuh memejamkan matanya Tak berani menatap wajah Dipasingara Sesaat kemudian dirasakannya jari-jari tangan Dipasingara menyelinap di balik pakaiannya Galuh resmi tersentak, menggeliat kelangsangan Selama ini hanya jari-jari tangan lelaki tua bernama Kebo Panaran yang menggerayangi tubuhnya Betapa lainnya dengan rabaan seorang pemuda Galuh resmi menggeliat lagi, lagi dan lagi sampai akhirnya tiba-tiba dia membalikan tubuh dan menggigit dada Dipasingara Pemuda itu mengeluh kesakitan tapi sekaligus menimbulkan gelegak rangsangan Tangan Dipasingara menggerai yang lebih berani Galuh resmi merasa seperti pembuluh-pembuluh darahnya meletus Sewaktu pemuda itu mulai membuka pakaiannya Tidak berani dia membuka matanya Tak berani dia membuka mulut Desau nafasnya membara Dirasakannya tubuh Dipasingara menedui tubuhnya Tubuh kukuh itu dipeluk galuh resmi kuat-kuat Demikianlah malam itu telah terjadi hubungan gelap dan mesumantara Dipasingara dengan galuh resmi Antara seorang kepala pengawal dengan perempuan yang menjadi istri Adipat diatasannya sendiri Apalah yang terjadi malam itu baru merupakan permulaan saja dari serangkaian panjang perbuatan mesum terkutuk di antara mereka berdua Betapapun suatu kejahatan tidak akan berlangsung selama-lamanya tanpa diketahui orang Bagaimanapun sesuatu yang berbau busuk itu tak mungkin dibungkus disembunyikan Lama-kelamaan akan tercium dan ketawan juga Demikian pula dengan segala perbuatan mesum yang dilakukan Dipasingara dan galuh resmi Hanya dalam waktu dua bulan, entah bagaimana sebabnya, seisi gedung Kadipaten telah mengetahui hubungan gelap dan kotor kedua orang itu Hanya karena takut terhadap galuh resmi, terlebih lagi ngeriakan tindakan yang bakal dilakukan Dipasingara yang berilmu tinggi itu Maka tak ada seorang pun yang berani menyampaikan atau mengadukan kebusukan itu pada Adipati Kebuk Panaran Namun pada akhirnya dianggiam Kebuk Panaran merasakan adanya kelainan pada tindak tanduk istrinya Kemudian diperhatikannya pula tingkah laku Dipasingara Sikap galuh resmi jika berada di dekat kepala pengawalnya itu, pastilah ada hubungan tertentu antara kedua orang ini Dan hubungan antara lelaki muda dengan seorang perempuan jelita apalagi kalau bukan menjurus pada hubungan hati dan badan ya Sudah sampai sebegitu jauh ke hal itu terjadi? Kebuk Panaran berusaha mencari bukti-bukti Tetapi gagal Dicobanya memancing kedua orang itu dengan pura-pura pergi menjalankan tugas ke kota atau ke desa-desa Lalu diam diam bersama beberapa pengawal dia melakukan pengintaian Tapi semuanya tetap tidak membawa hasil Suatu ketika Kebuk Panaran mendapat akal Sengaja dicarinya satu kesempatan baik Selagi berdua-dua dengan galuh resmi berkatalah Adipati ini Istriku galuh, seingatku telah lebih dari tiga bulan Dinda tak pernah menyambangi ibu mertuamu di Karang Tretes Memang betul kanda Sudah tiga bulan kita tak pernah ke sana Menyahuti galuh resmi Aku khawatir kalau-kalau nanti mereka kecewa dalam berharap-harap Dan menganggapmu sebagai seorang menantu yang tak punya perhatian Galuh resmi terdiam Kebuk Panaran melirik dan meneruskan Bagaimana kalau besok kau berangkat ke Karang Tretes Jika begitu kehendak anda, saya akan berangkat besok Kanda tentu akan ikut serta pula bukan ada urusan yang perlu ku selesaikan di kota raja Penting sekali Aku tak mungkin menemani mu Sampaikan saja salam hormatku pada orang tuaku Ah, mana enak pergi tanpa kanda Kanda yang menyuruh saya pergi tapi kanda sendiri tidak ikut Mengajuk galuh resmi membuat kebuk Panaran agak bimbang Apa benar sedemikian besar perhatian serta kasih sayang istrinya Lagi pula saat ini daerah yang bakal dilalui kabar-kabarnya kurang aman Kata galuh resmi lebih lanjut Hal itu tak usah dinda khawatirkan Dipa Singara akan mengawal mu pulang pergi bersama beberapa prajurit Meskipun demikian, jika urusan kakanda di kota raja cepat selesai Saya harap kanda mau menjemput ke Karang Tretes dan pulang bersama-sama Kebuk Panaran menganggukan kepalanya Tak lama kemudian suami istri itu pun masuk ke kamar mereka Di atas ranjang malam itu galuh resmi sangat bergeirah Ini agak mengherankan kebuk Panaran Sebenarnya perempuan itu bergeirah karena ingat saat berdua-dua dengan Dipa Singara Yang bakal dialaminya dalam perjalanan ke Karang Tretes pulang pergi Karang Tretes sebuah desa subur di tepi lembah yang jaraknya kira-kira satu setengah hari perjalanan dari Gombong Jika seseorang berangkat pagi hari dengan mengendarai kuda Pada malamnya dia akan sampai di sebuah kampung pusat perdagangan yang terletak setengah hari perjalanan dari Karang Tretes Biasanya orang akan berhenti dan menginap di sana Keesokan hari baru melanjutkan perjalanan lagi Demikian pula dengan rombongan galuh resmi Mereka sampai di kampung itu sewaktu siang telah berganti malam Dipa Singara yang memimpin rombongan langsung membawa rombongan ke sebuah penginapan Di situ disewanya tiga buah kamar Kamar yang paling besar dan bagus serta bersih untuk galuh resmi Kamar kedua yang bersebelahan dengan kamar pertama ditempati oleh kusir kereta dan prajurit-prajurit yang berjumlah tiga orang Kamar terakhir yang terletak di sebelah kiri kamar galuh resmi ditempati oleh Dipa Singara seorang diri Mengetahui bahwa yang menginap adalah rombongan istri Adipati Gombong Maka pemilik dan pembantu-pembantunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya Karena perjalanan seharian penuh itu Sehabis makan para prajurit dan kusir kereta yang keletihan langsung masuk kamar dan tertidur pulas Sebelumnya kepada mereka Dipa Singara berkata bahwa malam itu dia sendiri yang akan berjaga-jaga Tetapi semua orang sudah maklum kalau pimpinan mereka itu akan memergunakan kesempatan untuk bersenang-senang berbuat mesum dengan istri Adipati Karena mereka tidak peduli dan sudah muak maka langsung saja ke tempatnya teridur Di dalam kamarnya galuh resmi berdiri di depan kaca Memupuri wajahnya yang halus dengan bedak harum Di antara heningnya malam galuh resmi kemudian mendengar suara ketukan halus di pintu kamar Dia tersenyum Diletakannya kotak bedak di atas meja lalu cepat-cepat membuka pintu Aku masih belum selesai berhias, engka sudah datang kemari Kata galuh resmi dengan senyum lebar memanaskan birahi Dipa Singara Tanpa menunggu lebih lama Dipa Singara masuk dan sekaligus mengunci pintu Orang secantikmu tak perlu berdandan lagi galuh, ujar Dipa Singara Seorang permaisuri raja pun tetap memerlukan berhias Apalagi aku, sahut galuh resmi Soalnya mungkin permaisuri itu jelek Dan kasih cantik didadari Tidak pernah membosankan Tak sabar lagi Dipa Singara langsung mengulurkan kedua tangannya Dan memeluk galuh resmi kencang-kencang Sebelumnya mereka telah biasa berbuat kemesuman di gedung Kadipaten Kini karena merasa lebih bebas serta aman Maka masing-masing lebih terangsang oleh kobaran nafsu Lebih hebat dari yang sudah-sudah Dalam keadaan setengah telanjang keduanya berguling-guling di atas tempat tidur Tempat tidur besar itu kini berubah menjadi sebuah arna pertandingan Pertandingan mesum Dipa, bisik galuh resmi suaranya lirih Matanya setengah terpejam Jari-jarinya mencengkam punggung si pemuda Dipa Singara tahu betul apa arti bisikan itu Satu demi satu segera ditanggalkannya pakaian yang melekat di tubuh galuh resmi Ketika lelaki ini hendak melepaskan pakaian terakhir yang melekat di aurat galuh Tiba-tiba pintu kamar ditendang dari luar hingga terpentang lebar dan hancur berantakan Menyusul terdengar suara bentakan menggeledek Manusia-manusia dajal Malam ini kalian berdua akan mampus dalam kemesuman galuh resmi memekik Dia mengenali suara itu Juga di Pasingara Wut satu sambaran angin keras menduru dekat kepala di Pasingara Pemuda ini cepat jatuhkan diri dan berpaling menghadapi Adipati kebua panaran Dia berhadap-hadapan dengan Adipati itu Di tangan kanan kebua panaran tergenggam sebilah pedang panjang Parasnya kelam membesi, seram menggidikan Pemuda haram jadah Jadi inilah balas jasamu terhadapku Mampuslah untuk kedua kalinya kebua panaran membabatkan pedangnya ke arah kepala di Pasingara Untuk kedua kalinya pula kepala pengawal kadipatan ini berhasil mengelak Dengan kalap karena diamuk amarah kebua panaran memburu dan hantamkan pedangnya bertubi-tubi Kanda Kanda kebua panaran Hentikan Hentikan galuh resmi menjeret panjang sambil menjangkau kain untuk menutupi auratnya yang polos Perempuan laknat Kau mampus duluan kebua panaran tusukan pedangnya ke dada telanjang istrinya Galuh resmi menjeret Sebelum ujung pedang menembus dada yang putih telanjang itu Satu deru angin dasyat datang memapas dari samping Kebua panaran terhuyung-huyung Bahkan hampir terpelanting jika dia tidak lekas-lekas memperkuat kuda-kuda kakinya Tusukan pedangnya meleset jauh Ternyata Dipa Singara telah lepaskan satu pukulan tangan kosong yang didasyat Hal ini membuat Adipati Gombong itu menjadi penasaran Sambil berbalik tangan kirinya dipukulkan ke depan Serangkum cahaya putih yang luar biasa panasnya berkiblat Lemilah pukulan sakti bernama Parak Mendidik yang merupakan pukulan paling hebat yang dimiliki oleh Adipati Gombong itu Dia sengaja mengeluarkan pukulan sakti itu siang-siang karena ingin menamatkan riwayat Dipa Singara detik itu juga Dipa Singara kaget bukan kepalang Tidak disangkanya Adipati tua yang kelihatannya mulai pikun itu ternyata memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang demikian hebatnya Buru-buru dia melompat ke samping selamatkan diri Tak urung hawa panas masih sempat menyambar pundak kirinya hingga kelihatan menjadi merah dan perih Pukulan Parak Mendidik lewat, terus melanda dinding kamar hingga hancur hangus berkeping-keping dengan suara gaduh Ini membuat terbangunnya seluruh isi penginapan Bangsat Benta Adipati kebua panaran geram ketika melihat pukulannya tidak mengenai sasaran Dia pukulkan tangan kirinya sekali lagi untuk melancarkan serangan yang sama Namun saat itu Dipa Singara sudah bersiap sedia Dia tak ingin berada di tempat itu lebih lama dalam keadaan hampir telanjang begitu rupa Dari balik pakaiannya yang terletak di tepi lanjang dikeluarkan sebuah benda hitam Seret benda hitam itu terbuka Ternyata adalah sebuah kipas hitam legam Sekali Dipa Singara menggoyangkan tangannya, bersuruhlah larikan sinar hitam yang sangat menghidikan Pukulan Parak Mendidik yang siap dilancarkan kebua panaran musnah tertindih Sinar hitam terus melabrak Kebua panaran menjeret keras Tubuhnya mental dan bergulingan di lantai, hangus hitam tanpa nyawa Laksana sepotong kayu, dimakan api Galuh resmi memekik tiada henti Di luar kamar yang porak-poranda itu penghuni penginapan datang berlarian Dipa Singara menggigit bibir Cepat dia mengambil pakaiannya dan mengenakannya Kipas hitam diselitkannya di balik pinggang Lalu seperti tidak terjadi apa-apa di situ pemuda ini balikan tubuh siap untuk berlalu Dipa, kau mau kemana seru galuh resmi? Dipa Singara tersenyum Senyum aneh yang lebih merupakan seringai sadis di macu galuh resmi Kemana aku mau pergi itu bukan urusanmu Kata-kata itu terluncur dari mulut Dipa Singara Ini sangat mengejutkan galuh resmi Jadi, jadi kau mau pergi begitu saja antara kita tak ada hubungan apa-apa sejak semula Biar semua berakhir seperti itu kau, jangan pergi Dipa Bawa aku bersamamu kembali Dipa Singara menyeringai buruk Tiba-tiba dia tertawa mengekeh Aku tidak butuh kau lagi galuh Aku telah mendapatkan segalanya darimu mulutmu keji Hatimu ternyata jahat Kau manusia jahat Dipa Singara tertawa bergelak Sekali dia berkelebar tubuhnya lenyap dari tempat itu Hanya suara tawanya saja yang sesaat masih terdengar menggema di kejauhan di malam yang dingin Galuh resmi merasakan dadanya sesat Dia menjerit keras lalu terkulai dan jatuh pingsan di lantai kamar Tiga prajurit kadipatan menghambur masuk ke dalam kamar diikuti oleh pemilik kedai dan pembantu-pembantunya Kesemuanya langsung terpaku di lantai begitu menyaksikan sosok tubuh Adipati Kebua panaran yang hamus hitam hampir tak dikenal menggeletak di lantai Tak jauh dan situ terkapar istrinya dalam keadaan tanpa sehelai benang pun menutupi auratnya Seseorang mengambil kain dan menutupi tubuh ini Untuk beberapa lamanya tak seorang pun melakukan sesuatu Semuanya masih terpaku oleh rasa tak percaya tetapi juga ngeri Tiba-tiba tubuh galuh resmi kelihatan bergerak Dua prajurit segera mendekat untuk menolong Tetapi perempuan muda ini tiba-tiba menjerit Pergi Jangan dekati aku Jangan pegang perempuan itu melompat tegak Dia seperti tidak menyadari kalau saat itu dia tidak berpakaian sama sekali dan tegak di hadapan banyak orang Tiba-tiba dia menjerit keras Istri Adipati ini pasti sudah jadi gila Kata pemilik penginapan dalam hati Didahului oleh satu raungan panjang Tiba-tiba galuh resmi lari ke tempat suaminya terbujur Tanpa ada satu orang pun yang dapat mencegah Perempuan ini mengambil pedang milik kebot panaran lalu berteriak Kanda kebot panaran Ampuni istrimu Aku menyusulmu kanda apa yang terjadi kemudian sangat cepat Semua orang tertegun terkesiat Tak seorang pun sempat atau mampu mencegah tindakan galuh resmi Mereka seolah-olah baru tersadar ketika galuh resmi sudah terkapar mandi darah di lantai Pedang kebot panaran menancap di dadanya Sungguh malang perempuan muda ini Sisa hidupnya sejak beberapa bulan lalu penuh kekotoran bergelimang dosa mesum Dan kini kematiannya pun dalam jalan yang sesat pula Semua gara-gara dipasing arah Pemuda terkutuk yang telah melarikan diri entah kemana Jika seseorang berdiri di puncak gunung selamat Maka dia akan dapat melihat pemandangan indah terbentang di bawahnya Di mana-mana hutan menghijau segar Diseling oleh sawah luas yang menghampar kuning laksana permadani emas Beberapa sungai kecil yang mengalir berkilau-kilau airnya ditimpa sinar matahari Tak ubah seperti ular yang tengah melenggang lenggok Kita menuju ke lereng timur gunung selamat yang menjulang tinggi itu Di hadapan sebuah pondok papan tampak berdiri seorang lelaki tua yang menurut taksiran paling tidak usianya telah mencapai tuluh puluhan Di depan orang tua ini tegak seorang pemuda bersama seorang gadis manis sayu, berkulit kuning langsat Setelah memandang pada pemuda yang berdiri di hadapannya itu beberapa lama Maka berkatelah si orang tua, walau bagaimanapun kita tidak dapat menolak kenyataan Bahwa di antara seribu satu peristiwa dalam kehidupan manusia Sepasang di antaranya adalah pertemuan dan perpisahan Setiap ada pertemuan tentu ada pula perpisahan Pertemuan tidak kekal karena selalu adanya perpisahan Demikianlah sifat segala apa yang ada di alam ini Semuanya tidak kekal Tak ada yang abadi Hanya satu yaitu yang ngesa sajalah yang akan tetap kekal selama-lamanya Hari ini kalau aku tidak salah hitung tepat sewindu lamanya kau tinggal bersamaku dan mengenyam segala macam ilmu pelajaran Justru di hari ini pula kepadamu akan ku berikan satu tugas Tugas ini membuat kau harus berpisah denganku Dan lebih dari itu terpaksa berpisah dengan orang yang kau kasihi Tetapi aku yakin Sanjaya, perpisahan ini tentu sudah kasa dari sebelumnya Karenanya sebagai seorang lelaki kau tentu akan menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Bila nanti tugasmu telah selesai kau akan kembali kemari Pertemuan kita nanti sekaligus akan merupakan hari paling bahagia dalam hidupmu Yakni perkawinanmu dengan Wulandari Sampai di situ orang tua itu hentikan kata-katanya Dilihatnya Sanjaya menunduk agak tersipu maka sedang Wulandari juga menunduk dengan wajah kemerahan Sebagai seorang berilmu tinggi, melanjutkan orang tua itu harus kau sadari bahwa setiap tugas adalah mahal Dan memang adalah menjadi satu kewajiban bagi seseorang yang telah berilmu untuk mengamalkan ilmunya itu Ilmu yang tidak diamalkan tak ada gunanya Tak ada manfaatnya Nah Sanjaya, tak banyak nasihat atau petua yang akan ku berikan pada saat ini Segala sesuatunya nanti akan terletak di tanganmu sendiri Pergilah ke kota reja dan kembalilah bila tugasmu sudah selesai Berikan pengabdianmu yang tulus pada kerajaan Aku gurumu dan kekasih Wulandari akan menunggumu di sini selesai berkata Begitu si orang tua lantas mengundurkan diri masuk ke dalam pondok Guna memberikan kesempatan pada sepasang muda-mudi yang merupakan murid-murid kesayangannya Di bagian belakang pondok terdapat sebuah kebun kecil Di ujung kebun terletak telaga buatan berair jernih karena berasal dari pancuran air gunung yang segar Wulandari melangkah ke tepi telaga diikuti oleh Sanjaya Lama keduanya berdiri di tempat itu tanpa satu orang pun membuka mulut Detik-detik perpisahan yang menggugah hati itu membuat seolah-olah lidah mereka menjadi keluh Membuat mulut masing-masing seperti terkunci, tak sanggup melafatkan kata-kata Namun setelah beberapa lama akhirnya Sanjaya memecah kesunyian walau suaranya agak bergetar Wulan, perpisahan ini merupakan satu ujian bagi kita Aku khawatir kak, sahut Wulandari sambil memperhatikan air pancuran yang jatuh memercik di atas batu hitam Baru mengalir ke dalam telaga Apa yang kau khawatirkan tanya Sanjaya? Kota Raja Ribuan lebih bagus segala galanya daripada di sini Gadis-gadisnya cantik-cantik, tidak seperti gadis buruk di puncak gunung selamat ini Akan sanggupkah kau menghadapi ujian seperti itu Sanjaya kontan tersenyum lebar Dia maju mendekati gadis itu Sambil memegang jari-jari wulan dari dia berkata Selama rimba masih hijau dan selama air sungai masih mengalir ke lautan lepas Selama itu pula lah cintaku terhadapmu tak akan luntur Selama itu pula aku setia pada cinta kita Sunyi beberapa lamanya Di kejauhan terdengar kicau burung-burung Jari-jari tangan mereka saling bermasan Wulandari kemudian melihat paras pemuda itu mendekati wajahnya Dipejamkannya kedua matanya Lalu dirasakannya satu cuman lembut dan mesra pada keningnya Dan terdengar bisikan Sanjaya Wulan, aku pergi sekarang Jaga dirimu baik-baik, hati-hati Dan lekas kembali, bisik Wulandari Lalu dicabutnya tusuk kundai parak di rambutnya Dan menyerahkannya pada Sanjaya seraya berkata Bawalah ini, simpan baik-baik Jika kau ingat aku ambil dia dan pandanglah Mudah-mudahan rindumu akan terobat Terima kasih Wulan, kata Sanjaya dengan terharus sambil menerima tusuk kundai parak itu Dia berpikir-pikir benda apa yang akan diberikannya pada Wulandari sebagai balasan Tiba-tiba dia teringat pada cincin berbatu biduri bulan di tangan kirinya Ditanggalkannya benda itu lalu berkata Pakai cincin ini sebagai pengganti diriku Sanjaya kemudian memasukkan cincin tersebut ke jari manis tangan kanan Wulandari Setelah menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa dan memasukkannya dalam sebuah buntalan Sanjaya lalu berpamitan pada gurunya Selesai pamit pemuda itu segera menuruni gunung selamat Wulandari mengantarkannya sampai di sebuah tikungan dan baru kembali ke pondok Di lamana pemuda yang dicintainya itu lenyap dari pandangan di kejauhan Ya Tuhan, selamatkanlah dia dalam perjalanan Lindungi dia dalam tugas mengabdi kerajaan Selamatkan pula dia dalam perjalanan kembali Demikian Wulandari berdoa dalam hati untuk kekasihnya Hari itu adalah hari kedua sejak Sanjaya meninggalkan pondok gurunya di gunung selamat Wulandari mempersibuk diri dengan berbagai pekerjaan Sehabis mengambil sayuran segar di ladang Ditampungnya air pancuran dalam sebuah kendi besar Sewaktu dia membawa kendi serta sayuran itu kembali ke pondok Gadis ini dikejutkan oleh kemunculan seorang yang tak dikenal di hadapannya Orang ini masih muda belia, mungkin seusia Sanjaya Pakainya putih sederhana Rambutnya hitam tebal menyelabau Wajahnya yang cakap tampan itu memiliki sepasang metusipid yang mempunyai pandangan tajam Sebagaimana terkejutnya Wulandari demikian pula tampaknya pemuda asing itu Dalam keterkejutan untuk beberapa saat lamanya kedua orang ini saling berpandangan Maaf saudari, si pemuda akhirnya membuka mulut Suaranya halus dan sikapnya sopan Kalau aku boleh bertanya Apakah di sini tempat kediaman Yang wulur pemenang Wulandari tak segera menjawab Dia meneliti pemuda itu sesaat baru menganggukan kepala Apakah saat ini beliau ada di dalam Wulandari mengangguk lagi? Dapatkah aku bertemu dengan beliau sebelum Wulandari menjawab Dari dalam pondok terdengar suara gurunya Tamu yang datang, silahkan masuk ke dalam pondoku yang buruk Wulandari memberi jalan Si pemuda lalu masuk ke dalam pondok Di bagian depan pondok pemuda itu melihat seorang tua duduk bersilah di atas sehelai kulit kambing putih Di pangkuannya ada seuntai tasbih warna kuning yang memancarkan sinar terang Begitu sampai di hadapan si orang tua, pemuda tadi jatuhkan diri berlutut Yang wulur pemenang adalah seorang yang paling tidak senang dihormati secara berlebihan Apalagi pakai berlutut segala Buru-buru dia berkata, duduklah di tikar Katakan siapa kau, datang dari mana dan ada keperluan apa mencariku Si pemuda duduk bersilah di hadapan yang wulur pemenang Dia tidak segera membuka mulut memberikan jawaban Tampaknya ada sesuatu yang mengganjalnya Anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku, menegur ulur pemenang Eyang, saya bernama Handaka Datang dari desa Kembiring, dua minggu perjalanan dari sini Saya, si pemuda tak bisa meneruskan kata-katanya Anak muda, tenanglah hatimu Bicaralah biasa Tak usah ragu-ragu Tak ada yang dikhawatirkan di sini Saya, saya mencari eyang karena Malapetaka besar telah menimpa kampung saya Termasuk orang tua serta saudara-saudara saya Malapetaka apakah yang telah menimpa desa serta keluarga mu si pemuda lantas menerangkan Sehari sebelum terjadinya Malapetaka itu Seorang anggota gerombolan rampok yang ditimpin oleh Warok Grimwil telah kedapatan mati dalam keramat mengerikan Mayatnya ditemukan dalam desa kami Sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki hancur lumat bekas di Cincang Tak seorang pun tahu siapa yang membunuhnya dan bagaimana bisa berada di desa kami Kemudian datanglah Malapetaka itu Warok Grimwil dan orang-orangnya menyangka bahwa penduduk kembiringlah yang telah membunuh anak buah dan teman mereka itu Malam hari, ketika penduduk sedang tidur Warok Grimwil dan anak buahnya datang menyerbu Setiap bangunan di desa dibakar Semua orang dibunuh Tak peduli orang tua, perempuan ataupun anak-anak yang tidak berdosa Setelah melakukan perbuatan diadap itu Gerombolan rampok membawa harta benda dan ternak penduduk Lalu melarikan diri, eh yang wulur pemenang termenung Memang sudah sejak lama mendengar kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan rampok Pimpinan Warok Grimwil seorang jahat yang berkepandaian tinggi Kau sendiri bagaimana bisa menyelamatkan diri bertanya wulur pemenang Sewaktu bencana itu terjadi, saya berada di desa tetangga Melihat kepulan asap dan langit merah tanda ada kebakaran, saya cepat-cepat kembali ke kembiring Yang saya temui hanya kemusnahan yang memilukan dan mengerikan Di mana-mana mayat berkaparan, Warok Grimwil dan anak buahnya telah melarikan diri di hadapan reruntuhan rumah saya Saya temui kedua orang tua saya dan semua saudara-saudara menemui ajal dengan care yang mengerikan Ketika saya menangis seperti orang gila, lapat-lapat saya dengar suara orang menggerang sambil memanggil nama saya Orang itu ternyata adalah sahabat dan tetangga saya Tubuhnya penuh luka bekas tusukan senjata tajam Dalam keadaan sekarat ia masih bisa menerangkan bahwa Warok Grimwil bersama anak-anak buahnya lah yang telah melakukan kebiadaban itu Ketika handakah mengakhiri ceritanya suasana dalam pondok ini menjadi sunyi sampai akhirnya Yang wulur pemenang membuka mulut Setelah kejadian itu, kau langsung menuju kemari Betul yang tentunya dengan mengandung sesuatu maksud Benar, tentang maksud itu saya rasa yang tentu sudah maklum Ah, aku yang sudah tua ini terlalu pikun untuk meraba maksud seseorang Yang, apa yang telah terjadi dengan orang tua dan saudara-saudara saya Telah menimbulkan satu dendam kesumat yang berurat berakar dalam dada saya Walau bagaimanapun, dan sampai dimanapun saya harus membalaskan sakit hati kematian orang-orang yang saya kasehi itu Namun saya menyadari, seorang diri tak mungkin untuk melakukan pembalasan Apalagi mengingat saya tidak memiliki kepandayan apapun Karena itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan Yang Sudilah kiranya Yang mengambil saya jadi murid Perkenankan saya menerima sejurus dua jurus ilmu silat dari Yang Lama wukir pemenang termenung Ada beberapa hal yang membuat dia tidak bisa memberikan jawaban dengan segera Kejahatan orang-orang macam Warok Grimbil sudah semestinya ditumpas Namun menerima pemuda bernama Handaka itu untuk jadi muridnya terasa agak berat bagi orang tua ini Dia telah mempunyai dua orang murid yaitu Sanjaya dan Wulandari Di samping itu usianya telah terlalu tua untuk memberikan pelajaran pelalaran dasar pada seorang murid baru Kemudian ada satu hal yang membuat dia merasa keberatan untuk mengambil Handaka jadi muridnya Dia melihat satu bayangan pada wajah pemuda ini Sepasang mati ulur pemenang yang tajam penuh pengalaman disertai perasaan hati yang arif melihat bahwa ada sifat-sifat buruk tertentu mengendap dalam diri pemuda itu Namun untuk tidak mengecewakan Handaka, Ulur pemenang tidak mau menyatakan penolakannya secara terang-terangan Sebaliknya dia berkata, Handaka, ketahuilah dari sekian banyak sifat-sifat buruk di dalam dunia ini Satu di antaranya adalah dendam dan balas dendam Dendam yang selalu dilampiaskan tak akan habis-habisnya sampai turun-temurun Warok Grimwil dan anak-anak buahnya telah membunuh orang tuamu, saudara-saudaramu serta sahabat-sahabatmu sedesa Layak kalau rasa sakit hati dan dendam berurat berakar dalam tubuhmu Satu-satunya tekat yang ada dalam hatimu saat ini adalah balas dendam Katakanlah pembalasan berhasil kau lakukan Warok Grimwil dan anak-anak buahnya berhasil kau bunuh Namun tanpa setahumu Warok Grimwil mungkin memiliki seorang putra yang kelak kemudian hari akan menuntut balas pula atas kematian ayahnya Demikian seterusnya tiada henti Semua ini terjadi lain tidak karena manusia Manusia tidak dapat menahan nafsu untuk balas dendam melampiaskan sakit hati dan pembalasan Lalu bagaimanakah jadinya jika hal itu berlangsung demikian rupa terus-menerus? Dapat kau bayangkan sendiri handakah? Orang-orang yang tidak ada sangkut paut dan dosa apa-apa harus menemui kematian dengan kera mengenaskan Kemanusiaan dan kebenaran sudah tidak dipikirkan lagi oleh manusia-manusia yang katanya beradab Mereka berubah menjadi binatang Malah lebih jahat dari binatang Karnanya ku harap kau bisa menahan diri Bersabar menghadapi musibah atau cobaan besar ini Tidak terpengaruh untuk menempuh jalan sesaat yang akan merugikan dirimu sendiri Bahkan banyak orang setelah berdiam diri beberapa lamanya baru handakah membuka mulut memberikan jawaban Semua yang eh yang katakan itu memang benar Tapi jika boleh saya menjawab Saya ingin mengajukan satu pertanyaan Apakah akan dibiarkan saja manusia-manusia macam warok grimbil itu hidup terus malang melintang berbuat kejahatan Membunuh, merampok, memperkosa ulur pemenang tersenyum dan menjawab Betul handakah? Betul sekali kalau kau mengajukan pertanyaan seperti itu Sebagai jawabannya ingin ku katakan padamu bahwa di dunia ini bukan hanya manusia-manusia saja yang bisa mengambil tindakan Lebih dari itu kekuasaan Tuhan berada di mana-mana Kelak manusia macam warok grimbil dan anak-anak buahnya akan mendapat hukuman dan pembalasan darinya kini handakah yang ganti tersenyum Seorang manusia yang cuma berlepas tangan menunggu pembalasan Tuhan tanpa mengadakan usaha sama sekali Sama saja dia mati dalam hidupnya Dan apakah arti serta gunanya hidup semacam itu kepala sama berambut handakah, rambut sama hitam Tapi jalan pikiran orang berbeda satu dengan lainnya, kata Eyang Wulur Pemenang pula Ucapan pemuda itu tadi telah membuat wajahnya yang tua jadi berubah kemerahan Betul Eyang, tetapi setiap manusia yang bijaksana akan berusaha mengambil jalan ke arah yang benar Mungkin Eyang kurang atau tidak dapat merasakan sakit hati seseorang yang mengalami musibah mata petaka seperti saya ini Karena Eyang tidak terlibat Karena Eyang tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana lusinan mayat manusia tak berdosa berhamburan dalam keadaan mengerikan Mayat perempuan-perempuan tua, perempuan hamil, anak-anak bahkan bayi yang masih merahi Wulur Pemenang memandangi tasbih hijau di pangkuannya lalu berkata Baiklah handakah, aku mengerti perasaan serta tekadmu Semuanya ku fahami Namun bila kau menghendaki aku mengambilmu jadi munit, sesungguhnya kau telah datang ke tempat yang salah Salah bagaimana Eyang tanya handakah tak mengerti Orang tua pikun yang hampir masuk liang kubur macamku ini Ilmu kepandaian apakah yang kumiliki dan bisa kuajarkan padamu ah Eyang terlampau merendahkan diri Delapan penjuru angin dunia perselatan boleh dikatakan sudah mengenal nama besar Eyang Akan lebih baik jika kau mencari guru lain yang lebih segala galanya dariku Hingga kelah kau benar-benar menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi Eyang Sahut handakah, saya telah datang kemari karena tekad saya sudah bulat hanya akan berguru kepada Eyang Tidak kepada orang lain Akan Eyang kecewakankah manusia bernasib buruk ini aku telah mempunyai dua orang murid Tak mungkin aku harus menerimamu pula, tak mungkin Mengapa tidak mungkin Eyang tanya handakah Tapi orang tua itu tidak menjawab Setelah menunggu dan tidak kunjung ada sahutan Handakah berkata, baiklah Eyang, memaksa orang yang tidak mau adalah tidak baik Seperti saya katakan, saya tidak berniat mencari guru lain Jika saya turun dari puncak gunung selamat ini Dengan ilmu yang bernama ketabahan hati dan kesabaran Serta senjata sepasang tangan ini saya akan mencari Warok Grimbil Apakah saya bakal dapat membunuhnya atau kepala saya yang bakal menggelinding lebih dulu Entahlah, handakah menjura di hadapan Eyang Wulur Pamenang lalu berdiri Sebelum saya pergi Eyang, pernah saya mendengar ucapan seorang tua di desa Katanya seorang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain Sama artinya dengan seorang paling telol di dunia ini Dan kelak orang itu akan mati dalam ketelolannya Apakah ucapan orang tua itu benar atau tidak harap Eyang suri merenungkannya Sekali lagi pemuda itu menjura lalu membalikan tubuh Pada saat Handakah mencapai ambang pintu dan siap untuk melangkah keluar pondok Tiba-tiba didengarnya Eyang Wulur Pamenang memanggil Handakah, kembalilah Aku akan mengambilmu jadi murid Enam bulan telah berlalu sejak kedatangan Handakah Dan sejak pemuda itu diambil menjadi murid Eyang Wulur Pamenang di puncak gunung selamat Orang tua itu memang merasa heran melihat Handakah dapat mengikuti setiap pelajaran silat yang diberikan dengan cepat Hingga hanya dalam waktu enam bulan dia benar-benar telah menguasai ilmu silat yang diturunkan kepadanya Pemuda ini luar biasa, demikian Wulur Pamenang berpendapat Dia merasa tidak kecewa mendapatkan murid seperti Handakah Sebagai dua orang saudara seperguruan tentu saja hubungan Wulandari dengan Handakah dapat sekali Mereka sering berlatih berdua, sering bercakap-cakap Sedikit demi sedikit rasa sepi yang ada di hati Wulandari karena ditinggal Sanjaya menjadi berkurang bahkan akhirnya pupus sama sekali Harus diakui bahwa Handakah bukan saja lebih gagah parasnya dari Sanjaya tetapi juga pandai bicara, suka bercerita dan sering melucu Pada mulanya hubungan mereka tidak lebih dari apa yang telah dilukiskan di atas Namun lambat laun Wulandari menyadari bahwa dari pihak Handakah hubungan itu telah dipandang secara lain Sampai pada suatu hari ketika mereka sedang berdua-dua di tepi telajah Handakah mengatakan bahwa dia mencinta gadis itu Wulandari bukan seorang gadis yang mudah berubah haluan Sekali dia mencintai seseorang dia akan mencintai selama-lamanya Akan tetapi sudah lumrah seorang gadis yang kesepian kadangkala tidak sanggup menghadapi godaan dari pemuda lain Apalagi dari seorang pemuda setampan Handakah yang pandai bicara lihai merayu Hubungan mereka sehari-hari yang selalu berdekatan itu lambat laun membuat Wulandari menjadi mulai tertarik pada Handakah Gadis ini mulai membanding-banding antara Handakah dengan Sanjaya yang jauh di kota Raja Dan cinta, bila mana sudah sampai pada tingkat banding-membandingkan tanda umurnya tak akan lama lagi Demikianlah kalau dulu hampir setiap saat Wulandari tak pernah melupakan Sanjaya setiap malam Hampir tak pernah dia lupa berdoa untuk keselamatan kekasihnya itu Maka kini mulai dilupakan Wulandari Sebagai seorang tua lanjut usia yang dalam waktu tidak lama lagi kelak bakal menutup mata Sekali seminggu ulur pemenang pergi ke puncak selamat paling tinggi dan sunyi untuk bersemedi Bertafakur dalam sebuah goa Kesempatan-kesempatan seperti inilah yang memberikan peluang-peluang baik pada Handakah dan Wulandari Mula-mula hanya saling pandang-memandang Kemudian meningkat saling bermesan tangan Lalu lebih berani lagi, lebih berani lagi hingga keadaan keduanya tidak beda dengan hubungan suami istri Bagaimanapun juga lambat laun Wulur pemenang akhirnya mengetahui jalingan hubungan antara kedua muridnya itu Namun tak pernah diduganya sama sekali kalau hubungan mereka sudah demikian rapatnya Melewati batas-batas hubungan adik dengan kakak, hubungan saudara seperguruan Wulur pemenang memutuskan untuk menjauhkan kedua orang itu secara halus Handakah akan disuruhnya mendirikan sebuah pondok di lareng barat gunung selamat Namun sebelum hal itu dilakukannya, Wulur pemenang keburu mengetahui bahwa satu hal luar biasa telah terjadi atas diri murid perempuannya itu Rasa marah dan kecewa bertumpuk di hati si orang tua Menyesal mengapa dia dulu mengambil Handakah jadi murid Kesemuanya itu menumpuk menjadi kemarahan yang meluap Ketika Handakah sedang berlatih silap di tepi telah gawulur pemenang membawa Wulan dari ke ruang dalam pondok Mungkinkah sudah bisa menduga kenapa aku memanggilmu? Wulan Seng murid memandang wajah burunya sejenak Hatinya bergebar Ada kelainan pada wajah itu kini, juga kelainan pada nada suaranya Mana mungkin saya menduganya yang, kata Wulan dari pula Sejak beberapa lama ini aku merasa curiga melihat hubunganmu dengan Handakah Bicara sampai disitu ulur pemenang dapat melihat perubahan pada wajah muridnya Lalu dia melanjutkan, hari ini ku panggil kau karena jelas ku lihat ada perubahan pada dirimu Pada tubuh jasmanimu, P, perubahan apa maksud yang, Wulan dari gugup Saya merasa tidak ada perubahan apa-apa, kau gugup Wulan, karena, karena saya terkejut mendengar ucapan eh yang tadi, ulur pemenang tersenyum rawan Kau pandai bicara sekarang Wulan Dan pandai serta berani pula berdusa kepadaku Lebih dari itu kau telah menipu dirimu sendiri Selama bertahun-tahun kau disini tak pernah kuajarkan padamu ilmu berdusa dan menipu diri Kenapa tahu-tahu sekarang kau bisa berbuat begitu? Apakah Handakah yang telah mengajarkannya padamu sampai disitu mulut Wulan terkancing rapat? Kepalanya ditundukan Sepasang matanya tidak dapat lagi menatap ke arah sanggul sedang wajahnya merah sampai ke telinga Kau sudah ditunangkan dengan sanjaya Apakah kau lupa hal itu? Kepala Wulan dari semakin tertunduk Jawab, kau lupa tidak eh yang saya tidak lupa Bagus Kalau kau betul-betul tidak lupa Lalu mengapa kau bermain api dengan pemuda lain? Mengapa kau menjalin cinta dengan Handakah yang saya, saya tidak? Wulan dari tak dapat meneruskan kata-katanya Sebagai gantinya dari mulutnya mulai terdengar isak tangis Kedua tangannya ditutupkan ke wajah Diam bentak ulur pemenang Aku paling benci melihat orang menangis Terutama yang menangis karena kesalahannya sendiri Wulan dari menyusut air matanya Ditahannya tangis yang hendak meledak sedapat-dapatnya Sejak akhir-akhir ini kau tidak senang lagi dengan nasi dan sayuran Kau jarang makan Lebih banyak makan asam-asaman dan buah-buahan Pembawaan seperti itu hanya ada pada diri perempuan yang sedang hamil Apa kau juga hamil Wulan? Jawab pertanyaanku yang saya, saya, katakan saja Kau hamil atau tidak hardi sang guru? Tidak eh yang, saya tidak hamil Hanya, hanya kurang enak badan Sejak beberapa hari ini Murid penipu bentak ulur pemenang saya berdiri dari tikar kulit kambing yang didudukinya Dia menunjuk ke pintu Tidak ku sangka akan sekotor itu hatimu Tidak ku sangka kau berani bicara dusa terhadap gurumu Pondok yang kudirikan ini kau nodai dengan perbuatan mesum Kau betul-betul terkutuk Mulai hari ini kau tidak ku sukai sebagai murid lagi Kau ku usir dan sini Pergi eh yang Wulan dari jatuhkan diri Ampuni muridmu ini jangan bersujud di hadapanku Aku bukan Tuhanmu Jangan minta ampun padaku Karena dosamu bukan padaku Tapi pada Sanjaya, pada Tuhan Aku tidak sudi melihatmu lagi Aku tidak sudi dalam pondok kelak lahir seorang anak haram Wulan Dari yang tidak tahan lagi mendengar kata-kata gurunya itu menggerung dan lari keluar pondok Mulur pemenang katupkan rahangnya rapat-rapat Pelipisnya bergerak-gerak Lalu dia melangkah ke pintu dan cepat-cepat menuju ke telaga Di situ Handaka tengah melatih ilmu silatnya seorang diri Pemuda keparat hidung belang Hentikan latihanmu Mulai detik ini kau tidak kuizinkan Memergunakan ilmu silat yang kuajarkan padamu Handaka tampak terkejut mendengar bentakan itu Dihentikannya gerakannya dan berpaling dengan cepat Dilihatnya eyang Wulur pemenang berdiri tolak pinggang Mukanya merah laksana bara dan matanya berapi-api Eyang, dengan siapakah eyang bicara bertanya pemuda itu Justru pertanyaan ini membuat Wulur pemenang tambah menggelegak amarahnya Bangsat, dengan siapa lagi kalau bukan dengan manusia dajal Sepertimu sepasang metoh Handaka yang sipit menjadi tambah sipit Ada apakah hingga eyang sampai marah begini rupa Wulur pemenang mendengus Kau masih bisa berpura-pura bertanya saya tidak mengerti Agaknya telah terjadi sesuatu memang telah terjadi sesuatu Dan sesuatu itu kau yang menjadi biang keladinya lengat Sewaktu kau dulu mengemis minta aku mengambilmu jadi murid Setelah aku berbelas kasihan mau menerimamu di sini Semua itu kini kau balas dengan noda besar Kau main gila dengan Wulandari Padahal kau tahu gadis itu sudah ditunangkan dengan Sanjaya Kau rayu dia Kau bujuk dan kau rusak kehormatannya Kini gadis itu hamil Kau benar-benar manusia bejat eyang Sebaiknya kita panggil Wulandari ke sini agar kita Tak usah banyak bicara Gadis itu sudah kuusir Dan kau pun mesti angkat kaki dari sini Tapi sebelumnya hukuman yang setimpal akan ku jatuhkan atas dirimu Ulurkan kedua tanganmu Yang kau mau bikin apa Tanya Handaka Ulurkan kedua tanganmu manusia murtad Jangan banyak tanya Hardik Ulur pemenang Karena Handaka tidak mau mengulurkan tangannya Maka naik pitamlah si orang tua Dari hidungnya keluar suara mendengus Rahangnya bergemeletak Dia melompat Tangannya kiri kanan dalam gerakan yang luar biasa Cepatnya menyambar ke arah kedua tangan Handaka Ulur pemenang yang telah banyak pengalaman dan memiliki ilmu tinggi Yakin sekali bahwa sekali bergerak dia bakal dapat meringkus murid terkutuk itu Namun betapa terkejutnya ketika Handaka berhasil mengelakan serangannya Jika saja Handaka mengandalkan kecepatan bergerak untuk mengelakan serangan tersebut Si orang tua tak akan demikian terkejutnya Tapi disaksikannya sendiri si pemuda mengelakan serangannya tadi dalam gerakan ilmu silat aneh yang sama sekali tak pernah diajarkannya pada Handaka Heran bercampur marah ulur pemenang kembali menyerang si pemuda Dan sekali ini pun Handaka berhasil berkelit dengan memergunakan gerakan ilmu silat lain Murid mesum Jadi ternyata kau memiliki ilmu silat lain Bagus Akanku beri hajaran padamu dalam dua jurus habis berkata begitu ulur pemenang berkelebat lenyap Di lain detik dua buah angin pukulan tangan kosong yang dasyat menderu ke arah dada dan perut Handaka Si pemuda keluarkan bentakan nyaring Tubuhnya pun lenyap Sesaat kemudian terdengar seruan tertahan keluar dari mulut yang wulur pemenang Betapakan tidak Serangan yang dilancarkan tadi merupakan salah satu dari beberapa buah serangan terhebat yang dimilikinya Bernama dua naga sakti berebut mangsa Tak pernah seorang musuh pun sebelumnya sanggup mengelakkan dua jotosan itu sekaligus Karena kedasyatannya jarang dia mengeluarkan pukulan maut itu Namun kini serangannya itu tidak membawa hasil apa-apa Bahkan dia merasakan kedua tangannya bergetar sewaktu dipapasi serangan balasan yang dilancarkan Handaka Bertambah terkejutlah orang tua ini Mungkinkah Handaka telah memiliki ilmu silat tinggi sebelum dia mengambilnya jadi murid? Lalu apa maksud pemuda ini sesungguhnya datang kepadanya? Siapakah dia sebenarnya? Melihat wulur pemenang tertegun di hadapannya Handaka lalu keluarkan suara tertawa Wulur pemenang kata pemuda ini senaknya memanggil tanpa sebutan yang Seolah-olah dia bicara dengan orang yang seusia dengan dirinya Kenapa kau tertegun? Bukankah kau sendiri yang memerintahkan agar aku tidak boleh mempergunakan ilmu silat yang ku pelajari darimu? Mengapa heran kalau aku terpaksa mengeluarkan ilmu silat yang lebih hebat dan lebih berguna dari ilmu silat Jenis picisan yang kau wajarkan padaku muka wulur pemenang merah sampai ke telinga Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kedua telapak tangan Tubuhnya bergetar, pelipisnya bergerak-gerak dan sepasang matanya seperti mau melompat dari rongganya Dajal bermuka manusia desis wulur pemenang Aku sudah berpantang dan bertobat untuk tidak membunuh Namun hari ini biarlah aku menanggung dosa asal aku dapat mengirimu ke dasar neraka Wulur pemenang tutup ucapannya dengan pukul kedua tangannya ke depan Terdengar suara meneru Bumi laksana dilanda topan Tanah bergetar Debu dan pasir berterbangan Semak beluka rambas berhamburan Daun-daun berguguran dan beberapa pohon rambas tumbang Dikejap itu dua larik sinar hijau berkiblat mengerikan Apapun yang ada di depan kedua sinar itu pasti musnah Wulur pemenang turunkan kedua tangannya dan memandang ke depan Handah kata tampak lagi di hadapannya Tak dapat tidak pemuda itu pasti sudah menemui kematian dengan keadaan tubuh mengerikan Tapi laksana mendengar petir di liang telinganya Begitulah kagetnya Wulur pemenang ketika didengarnya suara tertawa bergalak Orang tua ini memutar tubuhnya dengan cepat Handah kata berdiri di depannya Tangan kiri bertolak pinggang sedang tangan kanan memegang sebuah kipas sitam yang dikibas-kibaskan di depan mukanya sambil tersenyum mengejek Kontan air muka Wulur pemenang berubah total ketika melihat kipas sitam di tangan handah kaitu Kipas pemusnah raga seru orang tua itu setengah tercekik Pemuda dajal dari mana kau dapat kipas sakti itu Handah kata tertawa gelap-gelap Muka mu pucat melihat kipas ini? Ha, ha Dari mana aku mendapatkan itu bukan urusan musret Handah kata menggoyangkan tangannya Kipas sitam itu terkembang lebih lebar Wulur pemenang, karena kau benar-benar inginkan jiwaku Kalau tidak ku habisi kau sekarang di lain hari tentu kau hanya akan membuat repotku saja Nah, selamat jalan ke alembaka habis berkata Begitu handah kata mengibaskan kipasnya ke arah Wulur pemenang Si orang tua yang telah maklum akan kehebatan senjata sakti di tangan lawan secepat kilat mengeluarkan senjata andalannya yakni sebuah tasbih hijau Ketika sinar hitam pekat yang keluar dari kipas pemusnah raga berkelebat deras ke arahnya Orang tua ini cepat memapaskan tasbih hijaunya dengan sebat Sinar hijau berkelibat menangkis datangnya sambaran sinar hitam Sesaat kemudian terdengarkan suara menggelegar Tasbih di tangan Wulur pemenang hancur bertaburan Orang tua ini sendiri terpelanting jauh dan menyangsang di semak-semak Sekujur tubuhnya hitam hangus seperti terpanggang Handakah memandang sebentar pada kedua kakinya yang amblas ke tanah sampai seperempat jengkal Hebat juga tenaga dalam monyet tua itu, katanya dalam hati Lalu sambil kipas-kipasan senjatanya ditinggalkannya tempat itu Dari mulutnya tiada henti keluar suara tertawa mengakak Serombongan pasukan bekuda kerajaan yang berjumlah 30 orang di bawah pimpinan seorang perwira muda Kelihatan keluar dari pintu gerbang tenggara, bergerak cepat menuju ke selatan Perwira muda itu bukan lain adalah Sanjaya yang telah mengabdikan diri pada kerajaan Dia membawa pasukannya ke arah kaki gunung selamat menuju hutan walu Dimana menurut keterangan disitulah bersarangnya gerombolan perampok jahat yang dipimpin oleh Warok Grimbil Karena Sanjaya mengetahui seluk-beluk daerah sekitar kaki gunung itu Maka Seri Baginda telah mempercayakannya untuk memimpin pasukan kerajaan guna menumpas gerombolan Warok Grimbil Akhir-akhir ini memang kejahatan yang dilakukan oleh Warok Grimbil dan anak-anak buahnya sudah sangat di luar batas Hampir setiap hari ada saja kampung atau desa yang menjadi korban keganasannya Berkali-kali pasukan kerajaan mencoba melakukan penyergapan dan pengejaran Namun sampai sebegitu jauh semua usaha yang dilakukan untuk membasmi gerombolan itu tak kunjung berhasil Kini di bawah pimpinan Sanjaya, murid ulur pemenang dari Gunung Selamet kembali prajurit-prajurit kerajaan turun tangan Apakah akan berhasil atau tidak? Kenyataanlah nanti yang akan menentukan Pada malam hari mereka berhasil mencapai tepi timur hutan walu Sanjaya memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan berkemah di situ Mereka berkemah tanpa menyalakan api unggun dan sengaja dicari tempat yang gelap pekat serta perlindungan oleh semak belukat lebat Karena jika mereka sampai terlihat oleh gerombolan Warok Grimbil pasti akan sia-sialah rencana pembasmian itu Malam itu, sebelum masuk ke dalam tendanya, lama sekali Sanjaya berdiri memandang ke sebelah utara Di mana dalam kegelapan malam, jauh di sana kelihatan menghitam lereng Gunung Selamet Telah sepuluh purnama dia meninggalkan gurunya dan tak pernah melihat kekasihnya Wulandari Telah sekian lama dia membendung kerinduan Dia yakin gadis itu tetap menantinya di puncak Selamet Masih ternih yang ucapan perpisahan Wulandari sewaktu dia akan pergi dulu, hati-hati Dan lekas kembali, dari balik pakaiannya Sanjaya mengeluarkan tusuk kundai parak yang tempoh hari diberikan oleh Wulandari Setiap dia merindukan gadis itu, benda itu selalu dikeluarkannya, dipandang dan ditimangnya, dibelai serta diciumnya Namun perasaan rindu tak bisa dilenyapkannya seluruhnya Dua purnama lagi, bila Seri Baginda memberi izin aku akan menjenguk muhulan, bisik Sanjaya Lalu perwira muda ini masuk ke dalam tendanya Ketika malam yang gelap sampai pada saat sedingin dan sesunyi-sunyinya, mendadak terdengar teriakan beberapa prajurit yang bertugas mengawal Semua bangun kita diserang suasana yang tadi sunyi-senyap kini menjadi hiruk-pikuk kacau balau Beberapa buah tenda tampak terbakar Kira-kira dua lusin manusia berseragam hitam muncul dari tempat-tempat gelap, langsung menyerbu dengan berbagai senjata tajam Sanjaya melompat bangun, menyambar pedang dan keluar dari tenda Prajurit-prajurit dilihatnya tengah bertempur melawan para penyerang Dari pakaian serta tampang-tampang mereka yang kotor tak terurus Sanjaya segera maklum bahwa penyerang adalah gerombolan jahat Dari gerombolan mana lagi yang berada di sekitar tempat ini kalau bukan gerombolannya warok gerendil Sebuah benda melesat ke arah Sanjaya Perwira muda itu cepat putar pedangnya Anak panah yang hendak menghantam dadanya jatuh patah dua ke tanah Sanjaya tak menunggu lebih lama, segera terjun ke tengah-tengah kancah pertempuran Pertempuran dalam gelap bulita itu berjalan seru Suara beradunya senjata berselang-seling dengan suara mereka yang terpekik karena luka Korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak Sanjaya mengamuk hebat Ini membuat penyerang menjadi kacau dan mulai mundur Mana pemimpin kalian teriak Sanjaya? Sebagai jawaban terdengar satu sweetan keras Para penyerang serta-merta melompat mundur dan melarikan diri ke dalam rimba belantara yang gelap Jangan kejar seru Sanjaya ketika dilihatnya beberapa anak buahnya hendak melakukan pengejaran Kerugian yang diderita pihak Sanjaya cukup besar Enam tenda musnah dimakan api Tujuh prajurit menemui ajal Di pihak penyerang delapan orang tewas Seorang tertangkap hidup-hidup Namun sebelum sempat ditanyai orang ini keburu meninggal karena luka-luka parah yang dideritanya Pagi harinya setelah prajurit-prajurit yang gugur dikuburkan di tepi hutan walu Sanjaya kembali memimpin pasukannya memasuki rimba belantara itu Mereka bergerak dengan sangat hati-hati Meskipun hutan itu liar dan rapat namun jelas kelihatan bekas-bekas yang dilalui manusia Sanjaya menunggangi kodanya di depan sekali Dengan adanya penyerbuan malam tadi jelaslah bahwa kedatangan rombongannya telah diketahui oleh warok grimbil Di satu tempat Sanjaya membagi dua pasukannya Yang pertama terdiri dari sepuluh orang langsung di bawah pimpinannya Sisanya sebanyak 12 orang di bawah pimpinan seorang perwira Kelompok pertama bergerak di sebelah depan Kelompok kedua menyusul di belakang dalam jarak 200 langkah Di satu tempat kelompok terdepan memblok ke kiri sedang kelompok kedua bergerak ke jurusan kanan Sesuai dengan rencana yang telah diatur Sanjaya dan orang-orangnya akan lebih dulu menyerbu ke sarang warok grimbil Jika pertempuran sudah berkecamuk baru kelompok kedua menyerbu memberikan bantuan Sanjaya menghentikan kudanya dan memberi pada anak buah nfa 15 meter di hadapan mereka kelihatan sebuah rumah Rumah pertama dan terdekat dari perkampungan perampok Perwira muda ini meneliti suasana Menurut taksirannya di perkampungan di tengah hutan itu paling tidak terdapat sekitar 7-8 rumah Ditambah dengan sebuah bangunan yang agak besar Dapat dipastikan bangunan besar ini adalah tempat kediaman warok grimbil selaku pimpinan gerombolan Perkampungan itu tampak sungi, tenang Seorang perempuan tengah menjemur pakaian di samping sebuah rumah Dua orang lainnya menumbuk padi di halaman Tak seorang anggota rampok pun kelihatan Mungkinkah warok grimbil dan orang-orangnya tengah pergi melakukan perampokan? Ini sama sekali tak masuk akal Karena dengan tewasnya banyak anggotanya malam tadi serta bahaya akan diserang pagi hari Tentunya warok grimbil tidak akan melakukan hal itu Sanjaya menduga keras warok grimbil telah menyusun satu rencana jebakan Seorang prajunit dikirim untuk menyelidiki sekeliling kampung Tak berapa lama kemudian prajurit ini kembali Tak ada tanda-tanda bahwa warok grimbil dan orang-orangnya sembunyi di sekitar kampung Prajurit itu melapor Aneh, kata Sanjaya Kita tunggu sampai sepeminuman teh, sepeminuman teh lewat Sanjaya memberi isyarat pada anak buahnya Mereka bergerak dengan cepat ke tengah perkampungan Orang-orang perempuan yang ada di luar tampak terkejut melihat kedatangan prajurit-prajurit kerajaan Ketakutan dan terbirit-birit mereka masuk ke dalam rumah masing-masing Kalian orang-orang perempuan tak usah takut serusan Jaya dari atas kudanya Dia memandang tajam berkeliling Masih belum kelihatan seorang rampok pun Mana orang laki-laki? Apakah mereka dan warok grimbil bersembunyi dalam rumah berseru Sanjaya? Tak ada yang menjawab Setiap pintu rumah kelihatan tertutup Sanjaya menunggu Dia jadi kesal Didekatinya sebuah rumah dan digedor pintunya Pintu terbuka Dan keluarlah perempuan yang tadi tampak menjemur pakalan Lekas katakan di mana rampok-rampok yang tinggal di sini Perempuan itu menggelengkan kepalanya Kau tidak tahu atau gaguh sentak Sanjaya Warok grimbil membawa mereka pagi-pagi tadi Perempuan itu menerangkan Semuanya mereka menuju ke mana Tanya Sanjaya lagi Tidak tahu Tak seorang pun diberitahu Sanjaya menunjuk ke rumah paling besar di tengah kampung itu Rumahnya warok grimbil benar Siapa yang ada di dalamnya Empat perempuan muda peliharaan warok Sanjaya memberi isyarat pada anak-anak Buahnya lalu bergerak ke arah rumah besar Suasana di dalam rumah besar itu kelihatan sunyi Sanjaya mendorong daun pintu Ternyata tidak dikunci Dari atas kudanya dia dapat melihat Empat orang perempuan duduk berjejar di ruangan dalam Keempatnya masih muda dan memiliki paras cantik Yang membuat perwira muda ini jadi menahan napasi alah Karena empat perempuan tersebut duduk di tempat masing-masing Tanpa mengenakan pakaian Malah ketika melihat Sanjaya dan prajurit-prajurit itu di pintu Mereka tersenyum, menggeser duduk masing-masing hingga sikap mereka benar-benar menantang dan mengundang Prajurit-prajurit kerajaan jadi melotot tak berkesip dan teguk air liur Salah seorang dari empat perempuan bertelanjang itu melambaikan tangannya dan berkata Kalian petugas-petugas kerajaan silakan masuk Warok berpesan bahwa tamu mana saja yang datang harus disambut dengan hormat dan hangat Sepasang metu Sanjaya menyipit Dari suasana yang dihadapinya sekarang ini semakin yakin dia bahwa Warok Grimbil betul-betul tengah memasang satu jebakan berbahaya Dia memberi tanda pada orang, orangnya agar berlaku waspada Mana Warok Grimbil dan anak buahnya tanya Sanjaya pada perempuan di dalam rumah Masuklah Mari kita bicara di dalam sini Menjawab perempuan di ujung kiri Perempuan yang di sampingnya menyambung jauh-jauh dari kota raja kau tentu haos perwira muda Haos dan letih Mari masuk minum anggur dan melemaskan otot-ototmu Perempuan berikutnya menempali Masuklah, minum anggur dan bersenang-senang lalu tidur Muka Sanjaya menjadi merah Dia berkata kalian dengar baik-baik Siapa saja yang ada di sini bisa kami tangkap Kami berjanji akan membebaskan kalian Jika kalian mau mengatakan di mana Warok Grimbil dan anak buahnya Keempat perempuan itu tiba-tiba serentak berdiri Tubuhnya yang telanjang bulat itu kelihatan jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki Masukkah perwira, tak pantas bicara dari luar saja Kata salah seorang dari mereka sambil membusungkan dadanya yang padat Geledah rumah ini perintah Sanjaya Lima orang prajurit serentak hendak turun dari kudanya Justru pada saat itu entah dari mana datangnya Melayanglah sebuah anak panah dan menancap tepat di samping pintu sebelah kanan Pada ekor anak panah terikat sehelai kertas yang ternyata sepucuk surat dan ditujukan pada pasukan kerajaan Sanjaya merenggutkan surat tersebut lalu membaca isinya Di situ hanya tertulis satu baris kalimat dengan huruf-hurufnya berbunyi Selamat datang dan selamat mampus Pada detik Sanjaya selesai membaca sebaris kalimat itu Pada saat itu pula di sekitarnya terdengar suara peki kriuh rendah Empat perempuan telanjang di dalam rumah lenyap masuk ke dalam sebuah kamar Seorang prajurit di samping Sanjaya mengeluarkan seruan tertahan Sebatang anak panah menancap di dadanya Tak ampun lagi prajurit ini meliuk dan jatuh dari punggung kuda Tiba batang anak panah dalam pada itu melesat ke arah Sanjaya Murid ulur pemenang ini dengan cekatan pergunakan ujung tali les kudanya untuk menghantam mental ketiga anak panah itu Ketika dia memandang berkeliling kelihatanlah sekitar dua lusin manusia berseragam hitam bertampang ganas bersenjata pedang dan golok Bahkan ada yang membawa kapak menyerbu ke arah mereka Di belakang sana seorang lelaki bertubuh pendek katai berjalan lenggang konkung senaknya Di tangan kirinya dia memegang sebuah bumbung berisi puluhan anak panah Tanpa memergunakan busur, tapi dengan jalan melemparkan anak-anak panah itu dengan tangannya Dia melakukan serangan panah tiada henti, terutama sekali ke arah Sanjaya Hebat sekali daya lempar manusia ini Meskipun belum pernah bertemu muka sebelumnya Namun Sanjaya telah menduga bahwa manusia katai bermata liar dan bercambang bawuk ini Pastilah si pemimpin rampok warok grimbil Tanpa tunggu lebih lama Sanjaya segera cabut pedangnya Sembilan pajurit terpilih di bawah pimpinan murid ulur pemenang itu Dengan gagah berani baku hantam menghadapi 24 rampok ganas Hebat sekali jalannya pertempuran Menghadapi lawan yang lebih banyak di atas kuda kurang memberikan keleluasaan Malah amat membahayakan bagi yang punya diri Menyadari hal ini setelah bertempur dua jurusan Jaya berteriak memberi aba-aba agar semua anak buahnya melompat turun dari kuda masing-masing Seorang prajurit yang kurang hati-hati waktu melompat turun kena disambar perutnya oleh hujung golok lawan hingga bobol dan ususnya membusai Dengan demikian jumlah orang-orang kerajaan hanya tinggal 8 orang kini, 9 dengan Sanjaya Walau hati geram tetapi mereka tetap memakai perhitungan sambil menunggu datangnya bala bantuan kelompok kedua Sanjaya mengamuk dengan pedangnya Dua orang rampok tergelimpang roboh Satu lagi kemudian menjenit dengan leher hampir putus Melihat ini para perampok yang mengurung memperciut kurungannya hingga Sanjaya dan anak buahnya terjepit di tengah kalangan pertempuran Namun mereka terus menghadapi lawan dengan semangat tinggi penuh ketabahan Dua prajunit kerajaan roboh dan ini harus diimbangi oleh empat nyawa anggota rampok Warok Grimbil yang sejak tadi hanya tegak menyaksikan jalannya pertempuran sambil sekali-sekali melemparkan panah Kini melompat ke muka Lima batang anak panah terakhir yang dipegangnya sekaligus dilemparkannya ke arah Sanjaya Anak-anak panah ini melesat ke arah lima bagian tubuh Sanjaya Empat anak panah berhasil dihantam runtuh dengan putaran pedang Anak panah kelima masih sempat menyerempet bahu kiri pemuda itu Perwira keparat Mari sini Aku lawanmu teriak warok Grimbil Orangnya katai kecil Tapi suaranya besar luar biasa Apalagi teriakannya tadi disertai dengan tenaga dalam hingga terdengar hebat menggetarkan dada Manusia kerdi Jadi kau ini biang durjana yang bernama warok Grimbil Tanya Sanjaya sambil melintangkan pedang di muka dada Anjing kerajaan Kurobek mulutmu bentak Warok Grimbil marah sekali Tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu selusin senjata rahasia berbentuk pak kurebana telah melesat ke arah Sanjaya Murid ulur pemenang itu kaget bukan kepalang Tak disangkanya kepala rampok itu memiliki kecepatan luar biasa dalam melancarkan serangan mendadak Untung saja saat itu dia dalam sikap melintangkan pedang di depan dada Hingga dengan sigap dia bisa pergunakan senjata itu untuk melindungi diri Delapan pak kurebana berhasil dihantam mental Tiga buah dapat dikelit tapi yang satu lainnya menancap di bahu kiri Dekat luka bekas serempetan anak panah Sanjaya menggigit bibir menahan sakit dan cabut senjata rahasia itu dari bahunya Di hadapannya warok Grimbil melompat Lima jari tangan kirinya bergerak ke mulut Sanjaya siap untuk merobek tapi dapat dikelit Warok Grimbil ketawa mengekeh Anjing kerajaan nyatanya tak seberapa kehebatanmu Kau datang hanya untuk mengantar nyawa warok Grimbil manusia biadab Jika kau masih ingin hidup menyerahlah Miscaya kerajaan akan mengurangi hukumanmu bentak Sanjaya Hukum sepasang Niles Mat warok Grimbil mencuat naik Lalu dia tertawa gelap-gelap Seumur hidupku aku tak pernah kenal hukum Persetan dengan segala hukum jika begitu kematian memang pantas Neraka sudah lama menantimu kembali Warok Grimbil tertawa gelap-gelap Justru disinilah bangkaimu akan menggelepak dan membusuk tukas pemimpin rampok hutan walu itu Perlawananmu akan sia-sia Kau dan anak buahmu sudah terkurung Perhatikan sekeliling bubola mat warok Grimbil berputar liar Memandang berkeliling Saat itu memang dilihatnya kira-kira selusin prajurit kerajaan yang menunggang kuda dan bersenjata lengkap menyeruak dari semak belukar Bergerak dalam posisi mengurung Warok Grimbil tertawa mengejek Siapa takut pada kacoa-kacoa kerajaan katanya Lalu mendengus dan gerakan kedua tangannya sekaligus Tangan pertama melepaskan satu pukulan ke arah Sanjaya Yang satu lagi kejurusan prajurit-prajurit yang baru datang Sanjaya yang memang sudah bersiap-siap dan kan cepat melompat selamatkan diri Sebaliknya dua orang prajurit di muka sana Yang tidak menduga kalau bakal mendapat serangan Terjungkal dari kuda masing-masing Menggelepar-gelepar beberapa kali di tanah Lalu diam tak bergerak lagi Warok Grimbil Lihat pedang terdengar seruan Sanjaya Dan sinar pedang berkiblat ke arah kepala rampok itu Warok Grimbil menyikir sebat dan serentak membalas dengan pukulan tangan kosong lagi Tapi Sanjaya tak mau memberi kesempatan Mengirimkan satu tebasan ganas ke arah tangan lawan hingga pemimpin rampok ini Sambil memaki terpaksa tarik pulang tangannya Dalam jumlah kedua belah pihak ini tampak berimbang sehingga kecamuk pertempuran semakin menggila Korban-korban berjatuhan hampir setiap dua jurus Beberapa bulan yang lalu Warok Grimbil dan anak buahnya pernah disergap pasukan kerajaan di bawah pimpinan dua orang perwira Bukan saja para penjahat itu berhasil menghadapi pasukan kerajaan tapi bahkan tak seorang pun yang mereka biarkan hidup Semula Warok Grimbil menyangka bahwa pasukan yang datang kali ini juga bakal dapat dibereskannya dalam waktu singkat Namun hatinya jadi tergetar ketika melihat kenyataan bahwa perwira muda yang memimpin pasukan kerajaan itu bukan orang sembarangan Kepandainya jauh lebih tinggi dari dua perwira yang dulu pernah dibunuhnya Karenanya sebelum mendapat celaka kepala rampok ini segera keluarkan senjata yang amat diandalkan Yang yakni sebuah keris berwarna ungu yang ujungnya bercabang dua dan agak melengkung sedang gagangnya berukir kepala ke labang Keris ini bernama keburang ungu Dari sinar yang memancari di tubuh senjata itu Sanjaya segera maklum kalau keris lawan adalah sejenis senjata yang tidak boleh dianggap remeh Cepat-cepat Sanjaya lancarkan serangan berantai Warok Grimbil berkelip gesit Tubuhnya yang kera itu lenyap dari pemandangan Kini hanya sinarungu kerisnya saja yang tampak bergulung-gelung, menyambar ganas kian kemari Anginnya bersiur dan memerihkan kulit Meskipun keris di tangan Warok Grimbil merupakan senjata sakti berbahaya Namun menghadapi sebatang pedang di tangan Sanjaya, kepala rampok ini tidak bisa berbuat banyak Beberapa kali sudah senjatanya bentrokan dengan pedang lawan Kepala rampok ini diam-diam mengeluh karena setiap bentrokan yang terjadi dia segera mengetahui bahwa tenaga dalam lawannya masih muda itu berada dua atau tiga tingkat diatasnya Tiba-tiba dari mulut Warok Grimbil keluar satu teriakan dasyat Permainan silatnya mendadak sontak berubah Senjatanya bertabur laksana curahan hujan dan membuat Sanjaya menjadi bingung Sebelum perwira muda ini bisa mengimbangi jurus-jurus aneh yang dimainkan lawannya itu tiba-tiba dirasakannya badan pedangnya telah terjepit di atas kedua ujung bercabang keris ke buang ungu cepat-cepat Sanjaya hendak menarik pedangnya Namun jepitan itu ketat luar biasa Sekali Warok Grimbil memutar lengannya maka patahlah pedang Sanjaya Warok Grimbil tertawa panjang Ajalmu sudah di depan mata, perwira seru Warok Grimbil Tapi kepala rambok ini terlalu cepat bergembira Sanjaya yang sudah memaklumi bahaya apa yang dihadapinya Begitu pedangnya patah, pada kejap itu pula dia mengirimkan satu tendangan kilat ke depan Warok Grimbil kaget bukan main, tapi juga penasaran Kelabang ungu dibabatkannya ke bawah, ke arah kaki Sanjaya Namun apa yang dilakukannya sudah penlambat Kaki kanan lawan datang lebih cepat Sedapat-dapatnya Warok Grimbil jatuhkan diri ke samping secara nekat Kenekatannya tidak membawa hasil yang diharapkan karena kaki kanan Sanjaya masih sempat menghantam siku tangan kanannya hingga siku itu bukan saja tanggal dari persendiannya tetapi juga hancur tulangnya Jeritan kepala rambok itu setinggi langit Dia tak peduli lagi kemana mental dan jatuhnya keris keburang ungu Dia melompat dua tombak menjauhi Sanjaya Tak mungkin lagi baginya untuk meneruskan perkelahian Anak-anak buahnya yang melihat keadaan pemimpin mereka jadi ciut nyalinya Hendak lari merasa takut karena belum mendapatkan perintah Ringkus dia penintah Sanjaya Lima orang prajurit segera bergerak Untuk meringkus pemimpin rampok yang tak berdaya dan kesakitan setengah mati itu Tapi dalam detik itu terjadilah hal yang sangat mengejutkan laksana adanya geledek di siang bolong Adiku Grimbil Siapa yang berani kurang ajar menyakitimu satu bentakan nyaring terdengar disusul oleh jeritan-jeritan mengerikan Lima prajurit yang tadi hendak meringkus warok Grimbil menjerit Kelimanya berdiri terhuyung-huyung sambil pegangi leher masing-masing Dari leher itu menyembur darah Ketika Sanjaya memperhatikan dengan mata membelalak ternyata leher kelima prajurit telah ditancapi sebuah pisau kecil Satu demi satu prajurit-prajurit yang malang ini roboh ke tanah dan tak bergerak lagi selama-lamanya Apakah yang telah terjadi? Siapakah yang punya perbuatan membunuh lima prajurit itu hanya dalam sekejapan mata saja? Suasana sehening di pekuburan Semua yang bertempur laksana dipukau oleh satu kekuatan gap Semua sama memutar kepala Berpaling kejurusan munculnya seorang nenek-nenek aneh bertubuh kurus kering, bermuka perut Seperti warok Grimbil, nenek-nenek ini pun memiliki tubuh pendek katai Dia mengenakan jubah yang amat dalam hingga menjelas sampai ke tanah Setiap langkah yang dibuatnya menyebabkan debu mengepul ke udara Jubah yang dikenakannya bukan jubah sembarangan jubah Pakaian ini mulai dari atas sampai ke bawah digantungi dengan puluhan bahkan mungkin ratusan pisau-pisau kecil Pisau-pisau seperti inilah yang telah mengakhiri nyawa lima prajurit kerajaan tadi Muning kongi seruwarok Grimbil Suara dan wajahnya menunjukkan kegembiraan luar biasa Semangat dan yalinya tampak berkobar kembali ketika melihat siapa yang datang Demikian pula anggota-anggota rampok lainnya yang sebenarnya sudah siap-siap untuk ambil langkah seribu Muning, syukur kau datang Lekas bunuh kera-kera kerajaan itu Perwira keparat ini lebih dulu muning kongi Demikian nama si nenek katai ternyata adalah kakak kandung warok Grimbil Dia bertempat tinggal di sebuah pulau di pantai utara Dalam dunia perselatan karena kehebatannya memainkan pisau kecil nenek ini diberi julukan iblis pisau terbang Seperti juga adiknya Muning kongi pun bukanlah manusia baik-baik Ilmu kepandainya dipergunakan untuk malang melintang berbuat kejahatan sekehendak hatinya Di samping itu nenek tua yang hanya tinggal beberapa meter dari liang kubur ini juga ternyata masih genit Suka daun muda alias senang pada laki-laki yang jauh lebih muda apalagi tampan Memandang kepada adiknya dan melirik pada sanjaya si nenek muka perot cengar-cengir lalu berkata Hanya seekor kucing dapur begini kau sudah tidak mampu menghadapinya Grimbil Huh, betul-betul membuat aku tidak punya muka menjadi kakakmu Muning kongi memandang berkeliling Lalu membentak pada anggota-anggota rampok yang memandang angker padanya Kalian kenapa melongo? Ayo musnahkan prajurit-prajurit kerajaan itu Itu urusan kalian anak-anak buah warok Grimbil yang sudah tahu siapa adanya nenek tua tersebut Timbul kembali keberaniannya Mereka serempak menyerbu prajurit-prajurit kerajaan Muning kongi meju dua langkah Kedip-kedipkan matu kirinya lalu menuding dengan jari telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke arah sanjaya yang tegak delapan langkah di hadapannya Perwira, membunuhmu sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku Begitu tukas sanjaya Sejak tadi dia sudah berwaspada Kera muncul dan gerak-gerik nenek ini cukup menyatakan bahwa dia bukan sembarangan Tingkat ilmunya jauh lebih hebat dari warok Grimbil Mungkin mendekati kepandayan gurunya yang wulur pemenang Si nenek tertawa dan kedipkan lagi matuk kirinya Sangat mudah kata muning kongi pula Tapi orang segagahmu terlalu sayang kalau harus mati muda mati percuma Jika kau bersedia ikut denganku dan jadi peliharaanku selama lima tahun Akan kuampuni kau punya jiwair muka sanjaya menjadi gelap merah Muning kongi tertawa gelap-gelap Tua bangkapot Tak tahu diburuk diri Tak ingat liang kubur sudah mengangam masih saja punya otak kotor cabul ahdai Orang muda, jangan bicara keliwat menghina sahut muning kongi seraya usap-usap kedua pipinya yang kempot berkerut Aku memang sudah tua, sudah peot Tapi bukan tua sembarang tua Bukan peot sembarang peot Sekali kau merasakan kehangatan pelukanku Sekali kau tidur bersamaku Seumur hidup kau akan mengekor kemana aku pergi Hik, 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 hik Warok Grimbil yang tidak sabar melihat tingkah laku kakaknya itu berteriak muning Kau tunggu apa lagi? Bunuh bangsat itu sabar, sabar adiku Kalau aku bisa mendapatkan keuntungan dari daun muda ini Bukankah lebih baik dia dibiarkan hidup untuk sementara Warok Grimbil mengomel panjang pendek Dia maklum tak berakal dapat memaksa kakaknya yang beradat aneh itu Saking kesal akhirnya dia duduk menjelepok di tanah sambil coba mengobati cedera di sikunya Perwira, kembali muning kongi membuka mulut sambil kedipkan mati kiri dan sunggingkan senyum di mulut yang perut Coba kau pikir baik-baik Inginkan hidup berarti kau bakal mendapat banyak kenikmatan dariku Inginkan mati maka kau bakal menemul ajal secara mengenaskan detik ini juga Nah, pilih mana aku lebih suka mati berkalang tanah daripada menjadi budak peliharaan manusia Siamesu macamu jawab Sanjaya Si nenek geleng-geleng kepala Apakah mustiku buktikan sekali lagi bahwa kematianmu itu nantinya benar-benar amat mengerikan? Nahkah saksikanlah hampir tak terlihat kapan dia menggerakkan kedua tangannya tiba-tiba terdengar suara bergemerincingan Sedetik kemudian diikuti oleh pekik susul menyusul Sanjaya memutar tubuh ke belakang Delapan prajurit kerajaan yang tengah bertempur melawan anggota rampok koboh menggeletak Di kepala masing-masing menancap pisau kecil yang telah dilemparkan muning kongi Ketegangan yang menggantung di udara derobek oleh suara tawa cekikikan muning kongi Indah atau sangat mengerikan kematian itu hai perwira muda memang mengerikan perempuan iblis sahut Sanjaya dengan kertakan rahang Tapi tidak lebih mengerikan dari kematian yang bakal kau terima Lihat Sanjaya pukulkan tangan kanannya ke depan Selarik sinar yang memiliki tiga warna yaitu merah, biru dan kuning meneru ke arah muning kongi Pukulan tiga racun seru si nenek dan cepat-cepat menyingkir Ladalah, apakah kau muridnya si wulur pemenang Jadi si tua bangka perut itu masih juga belum mampus ha-hatimu jahat dan mulutmu kotor teriak Sanjaya Pemuda itu marah sekali karena gurunya dihina dengan sebutan demikian rupa Kali ini dia lancarkan lagi pukulan tiga racun dengan tangan kiri kanan Muning kongi jatuhkan diri sama rata dengan tanah Serentak dengan itu dia cabut lima buah pisau kecil dan melemparkannya ke arah Sanjaya Karena saat itu dia tidak bersenjata terpaksa pemuda ini jatuhkan diri ke tanah Namun dari belakang sana muning kongi kembali melemparkan lima buah pisau Sanjaya bergulingan di tanah Tapi tak urung salah satu pisau itu masih sempat menghantam tubuhnya Menancap di dada sebelah kanan Perwira muda itu mengeluh Dengan menahan sakit dia cabut pisau tersebut langsung menyerbu ke arah si nenek Muning kongi alias iblis pisau terbang menyambut dengan tawa mengejek Tubuhnya berkelebat lenyap Dia sama sekali tidak melancarkan serangan Agaknya sengaja memamerkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi Dengan berkelebat kian kemari laksana bayang-bayang semua serangan Sanjaya dilakannya dengan gampang Di saat itu Sanjaya merasakan dadanya yang bekas ditancapi pisau lawan sakit sekali Nafasnya menyesak dan kerongkongannya panas seperti tersekat Serangannya menjadi kendor bahkan ketika pandangannya menjadi gelap Pemuda ini hanya bisa berdiri terhuyung-huyung Bumi ini laksana terbalik di matanya Muning kongi tersenyum Racun pisau telah bekerja Racun pisau telah bekerja Katanya dalam hati lalu hentikan gerakannya Dia maju beberapa langkah menghampiri Sanjaya dan berkata Orang muda, sekarang maut ada di depan hidungmu Jika kau bersedia ikut denganku, akan ku berikan obat penawar racun Tapi jika kau tetap membandel, satu jam di muka nyawamu tak akan tertolong lagi lebih baik mati Seribu kali lebih baik mati daripada menyerahkan diri ikut dengan iblis macamu sahut Sanjaya Suaranya demikian perlahan seperti berbisik Kedua kakinya tertekuk Tubuhnya terkulai dan jatuh ke tanah Dari mulutnya keluar ludah membusah Dalam keadaan seperti itu dilihatnya Warok Grimbil memungut sebatang golok dan lari ke arahnya seraya berteriak Muning kongi Jika kau tidak mau membunuhnya, biar aku yang bikin mampus bangsat ini Sesaat kemudian golok di tangan kiri kepala rampok itu diayunkan ke arah batok kepala Sanjaya Si perwira muda ini tak mampu berbuat apapun selain dan menunggu kematian Sekujur tubuhnya panas dingin akibat racun pisau Di saat kematian datang itu terbayang olehnya wajah gurunya, wajah wulandari Terakhir sekali dia berseru menyebut nama Tuhan Selama seorang manusia tidak melupakan Tuhannya maka selama itu pula Tuhan ingat kepadanya Begitulah yang terjadi dengan Sanjaya Pada detik golok di tangan warok Grimbil akan membelah batok kepala perwira muda itu Entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah batu sebesar kepalan Terdengar pekek kepala rampok itu Sikut kirinya wancur Golok terlepas dari tangannya Dengan demikian kedua sikut kiri kanan kepala rampok ini mengalami cedera parah Sebelum Sanjaya jatuh pingsan masih sempat dilihatnya kemunculan seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian serba putih, berdiri di bawah cucuran atap sebuah rumah sambil bertolak pinggang dan cengar-cengir senatnya seperti orang kurang waras Anjing kurap Setan alas Siapa kau bentak muning kongi menggeledek dan marah sementara adiknya warok Grimbil terkapar di tanah mengerang kesakitan Pemuda di bawah cucuran atap kembali menyeringai dan keluarkan suara bersiul Haram jadah maki muning kongi Sekali tangannya bergerak lima pisau kecil terbang ke arah si pemuda Di seberang sana pemuda berambut gondrong itu kembali keluarkan suara bersiul Dia telah lama mendengar kehebatan nenek-nenek bertubuh kayak itu Karenanya begitu diserang segera dia pukulkan tangan kirinya Satu gelombang angin bersiur menerpa lima pisau terbang Senjata-senjata maut beracun itu mental dan hadatnya kini membalik menggempur pemiliknya sendiri Kagetnya muning kongi bukan alang kepalang Cepat dia menyingkir Selama malang melintang memegang gelar lebelis pisau terbang Hanya ada satu tokoh silat yang pernah membendung bahkan mengembalikan serangan pisaunya Tokoh silat itu adalah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul yang kini sudah mati Yaitu ketika terjadi perselisihan antara sesama tokoh-tokoh golongan hitam Dengan mata membeliak hatinya bertanya-tanya siapa gerangan adanya pemuda berambut gondrong yang memiliki kepandayan bukan sembelarangan ini Muning kongi tiba-tiba si pemuda berseru membuat kaget si nenek Ladalah Kowe kenal nama kutukas lebelis pisau terbang Tanpa acuhkan keterkejutan orang si rambut gondrong kembali berkata Seminggu lalu secara biadab kau menghancurkan seluruh pesantren bintang hijau di lembah beringin Oh, jadi kau anak murid pesantren bintang hijau yang datang untuk menuntut balas sentak muning kongi Siapa aku, kau tak perlu tahu Setiap orang yang berada di jalan kebenaran berhak meminta pertanggungan jawabmu atas semua kejahatan yang telah kau lakukan hebat sekali Sahut muning kongi lalu tertawa panjang Enam tokoh silat kelas satu pernah mengeroyoku satu bulan lalu Mereka juga bicara tentang segala macam kebenaran dan tanggung jawab Dan mereka semua mampus di tanganku memang betul Ada kalanya kejahatan itu dapat menghancurkan kebenaran Tapi tidak selamanya, ah ucapanmu tinggi dan sombong Melihat tampangmu yang tolol kau tentu bukan seorang terpelajar, apalagi sastrawan Di samping itu aku tidak terlalu suka mendengar obrolan panjang lebar Lekas terangkan siapa kau dan ilmu kepandayan apa yang hendak kau andalkan Hingga berani datang untuk jual tampang di hadapanku silblis pisau Terbang aku utusan kematian Mewakili malaikat maut untuk minta roh busukmu sahut pemuda berambut gondrong Menggelegaklah kemarahan muning kongi Rahangnya bertonjolan dan matanya membeliat Didahului oleh pekikan keras nenek-nenek ini melompat ke muka seraya Salam carakan satu tendangan dan dua pukulan tangan kosong yang hebat Ciap pemuda rambut gondrong membentak nyaring dan berkelebat ke samping Tangannya yang mengepal dipukulkan ke depan Terdengar angin bersiur Muning kongi tersentak kaget ketika merasakan tubuhnya terapung di udara Tak bisa maju lagi laksana ditahan oleh selapis dinding yang amat atos Dinding angin berhembus tindih menimbi seru nenek kata itu begitu dia mengenali pukulan pertahanan yang dilepaskan lawan Melihat kenyataan ini tergetarlah hatinya Mukanya menjadi pucat Kini dia sudah dapat memastikan siapa adanya pemuda gondrong itu Sebagai tokoh silat gelolongan yang sudah terkenal di delapan penjuru angin Tentu saja muning kongi tidak mau memperlihatkan kegentarannya Setelah melompat ke samping guna menghindarkan terpaan angin pukulan lawan Secepat kilat dia lemparkan setengah lusin pisau beracun Serangan ini masih disusul lagi dengan satu pukulan tangan kosong yang mengeluarkan sinar biru menghidikan Baik pisau terbang maupun pukulan tangan kosong keduanya sama mengandung racun yang amat jahat Pemuda rambut gondrong melompat, dua tombak ke udara Dari atas dia lalu melepaskan satu pukulan dasyat yang selama ini merupakan pukulan yang telah menggetarkan dunia persilatan Pisau terbang berseru tegang ketika melihat sinar putih menyilaukan laksana kilat dari langit menyambar panas ke arahnya Pukulan sinar matahari nenek-nenek itu membuang diri ke samping kiri, bergulingan di tanah untuk kemudian berdiri dengan kedua tangan dipentangkan di depan dada Menjaga segala kemungkinan sementara wajahnya yang keriput kelihatan bertambah pucat Pukulan sinar matahari yang dilepaskan si pemuda yang dengan demikian menyatakan bahwa dia adalah bukan lain wirosa bleng yang bergelar pendekar kapak maut geni 212 Murid yang sinto gendeng dari gunung gede Seruan muning kongi yang menyebut nama pukulan yang barusan dilepas lawan lenyap ditelan gelegar suara beradunya sinar pukulan itu dengan sinar biru yang dilepaskan muning kongi untuk mempertahankan diri Dua pukulan itu laksana raksasa, berkecamuk, bergelungan, lalu memecah ke kiri untuk kemudian menyerempet sisa-sisa prajurit-prajurit dan anggota-anggota rampok yang masih bertempur Terdengar pekik-pekik kematian Semuanya berkaparan di tanah dengan tubuh hangus laksana dipanggang Muning kongi merasakan dadanya berdenyut-denyut Menggempur pemuda itu sampai 50 atau 100 jurus sekalipun belum tentu dirinya akan sanggup mengalahkannya Karenanya daripada membuang-buang waktu dan bukan mustahil diabisa celaka maka nenek-nenek ini segera menyambar dan mendukung tubuh adiknya Untuk tidak kehilangan muka dia berkata, pendekar 212 Sayang aku tak punya waktu banyak Jika nyalimu benar-benar besar aku tunggu kau Malam bulan purnama besar di pekuburan gelumbung nenek-nenek keriput Kau mau kemana sentak Wiro Sableng? Apalah yang telah kau mulai hari ini, harus diselesaikan hari ini juga leblis pisau terbang pencongkan mulut Uangan tangan kanannya dilemparkannya tiga buah pisau ke arah Wiro Sableng Pendekar ini cepat menghantam serangan lawan dengan pukulan tangan kosong Namun pisau-pisau yang dilemparkan si nenek kali ini bukan sembarangan pisau Karena begitu angin pukulan Wiro membentur badan pisau, ketiga pisau itu yang bagian dalamnya mempunyai rongga, meledak dan tiga gulungan asap hitam menggebubu menutupi pemandangan Kurang ajar maki Wiro dan sadar kalau sudah tertipu Tak menunggu lebih lama dia segera lepaskan dua pukulan sinar matahari ke jurusan di mana Muning Kongi sebelumnya tadi berdiri Tapi si nenek katai tidak roboh Begitu asap bertabur dia melompat tiga tombak ke samping kiri untuk kemudian lenyap di dalam rimba belantara bersama adiknya Wiro sableng garuk-garuk kepala dan memandang berkeliling Mayat bertaburan di mana-mana Perkampungan di tengah hutan itu sesunyi di pekuburan Wiro melangkah mendekati sosok tubuh Sanjaya Ditotoknya tubuh perwira yang malang itu di beberapa bagian kemudian dipanggulnya meninggalkan tempat itu Di barat langit telah kuning kemarahan Sebentar lagi Seng Surya akan segera tenggelam Pendekar 212 Wiro sableng tinggalkan hutan walu dengan berlari cepat ke jurusan selatan Telaga itu terletak di antara dua kaki bukit Bulan sabit tampak menggantung tinggi di langit Sebentar-sebentar tertutup angin kebuah yang berarak ke arah timur Sebuah api unggun menyala di salah satu tepian telaga Tak berapa jauh dari api unggun kelihatan dua orang lelaki duduk berhadap-hadapan Sebaiknya kau berbaring saja perwira Agar kau bisa istirahat dan jalan darahmu teratur Ah, lagi-lagi kau memanggilku dengan sebutan perwira itu Wiro Namaku Sanjaya Wiro cuma menyengir Berbaringlah, katanya lagi Sanjaya gelengkan kepala Dia memandang pada balutan di dadanya Bubuk obat yang kau berikan ternyata mujarab sekali Aku telah berhutang nyawa terhadapmu Jangankah sebut-sebut lagi hal itu Menyebutnya atau tidak Namun itu adalah kenyataan Sanjaya diam seketika Lalu, bagaimana kau bisa muncul di perkampungan rampok itu Tanyanya kemudian Aku memang sudah sejak lama memburu bangsa tua berjuluk lubelis pisau terbang itu Kejahatannya benar-benar telah lewat takaran Terakhir sekali dia memusnahkan secara kejam pesantren bintang hijau di lembah beringin Jejaknya ku ikuti sampai ke dalam merimba belantara walu Justru ku ketahui di situ juga bersarang gerombolan rampok ganas pimpinan Warok Grimbil Menurut keterangan yang ku dapat Warok Grimbil masih bersaudara kandung dengan mebelis pisau terbang Ku jelajahi rimba belantara dan akhirnya betul-betul bertemu dua manusia jahat itu Tapi sayang, keduanya berhasil meloloskan diri Lalu Wiro menerangkan bagaimana dia telah tertipu oleh tiga pisau terbang muning kongi Karena sudah merasa sangat dekat dengan Wiro maka tanpa ditanya Sanjaya menuturkan pula tugas yang dijalankannya atas perintah Seri Baginda Yakni untuk membasmi komplotan rampok jahat Warok Grimbil menangkap pemimpinnya hidup atau mati Semua prajuritku menemui kematian, keluh Sanjaya Bagaimana aku bisa kembali ke kota reja begini rupa tak usah khawatir Cepat atau lambat tentu ada orang lain yang akan membekuk kedua manusia jahat itu Betul, tapi aku yang ditugaskan untuk membasminya justru aku sendiri yang selamat Tidak mustahil orang akan berperasangka buruk padaku Kalah atau menang dalam satu pertempuran adalah satu hal yang lumrah sobat, menghibur Wiro Yah, kekalahan yang terlalu pahit untuk ditelan, desis Sanjaya Dia teringat pada gurunya dan menyambung dengan suara perlahan Yang akan mengalami kekecewaan besar adalah Eyang Wulur Pamenang, guruku Dia tentu malu mempunyai seorang murid yang tidak berguna macamku ini Aku sendiri tak punya muka untuk bertemu dengan dia, Wiro Sableng garuk-garuk kepala dan tertawa Jangan putus asa Sanjaya Kita harus ingat, betapapun tingginya ilmu seseorang kelak ada lain orang yang lebih tinggi kepandainya Di luar langit ada langit lagi Begitu orang memberi perumpamaan, Sanjaya menghela nafas dalam dan memandang ke utara Di mana dalam gelapnya malam sepasang matanya masih mampu melihat puncak gunung selamat menghitam di kejauhan Berada di situ pemuda ini sama sekali tidak mengetahui malapetaka yang telah menimpa gurunya serta tunangannya dua bulan yang lewat Kedai Pak Tanu terletak di tengah pasar di pusat kota Bumiayu, merupakan kedai yang buka siang malam di kota kecil itu Karena Bumiayu menjadi pusat persimpangan lalu lintas dari lima jurusan maka meskipun kecil tapi sepanjang hari sampai malam kota ini senantiasa ramai Kedai Pak Tanu terkenal sampai kemana-mana dan selalu ramai pengunjungnya Sebenarnya makanan yang dimasak Bu Tanu tidak terlalu luar biasa Namun orang selalu datang ke sana untuk makan atau minum karena harganya murah Dan ada hal lain lagi yang membuat orang mengalir sepanjang hari masuk ke kedai tersebut Pak Tanu mempunyai dua orang anak Satu lelaki seusia 10 tahun sedang satu lagi perempuan yang sudah remaja putri, berkulit hitam manis dan berparas cantik Hidung mancung, bibir kecil, dagu laksana lebih bergantung Leher jenjang, alis laksana bulan sabit dan bulu mata panjang melentik Ditambah pula dengan lenggang lengguknya ketika berjalan serta sikapnya yang genit manja Semua itulah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa kedai Pak Tanu terkenal dan banyak dikunjungi orang Selaku pemilik kedai Pak Tanu agaknya memang sengaja menyuruh anak gadisnya itu duduk di kedai untuk melayani para tetamu Colak-colek dan cubitan tangan lelaki-lelaki bagi Sri Waning Begitu nama putri Pak Tanu sudah merupakan hal-hal yang biasa, malah tak jarang banyaklah yang tergila-gila padanya Makin banyak yang tergila berarti tambah banyak tamu yang datang dan tambah penuh kocek Pak Tanu Sedemikian banyak para pemuda dan para pedagang yang terpikat namun sebegitu jauh tak seorang pun yang bisa mendekatinya Banyak yang melamar malah Semua ditolak Jinak-jinak merpati Begitulah julukan yang diberikan orang pada Sri Waning Suatu malam hujan lebat sekali Di kedai Pak Tanu terdapat sekitar selusin tamu Kebanyakan di antara mereka minum teh atau kopi hangat sambil merokok dan tentunya tak lupa melirik putri pemilik kedai yang hitam manis itu Kadang-kadang seseorang sengaja menghabiskan minumannya cepat-cepat agar bisa minta minuman baru dan dengan demikian berkesempatan untuk mengganggu, meraba atau mencolek Sri Waning yang datang melayani Pada saat hujan lebat berganti rintik-rintik, masuklah seorang tamu muda berpakaian sederhana Dia memandang dulu seputar kedai, lalu memilih tempat duduk di sudut yang agak terpencil Diusapnya wajahnya yang basah oleh air hujan Sri Waning mendatangi dengan lenggang lengkuk dan genit Hai, kau datang lagi sahabat muda, sapa Sri Waning dan tak lupa melontarkan senyum memikat Ya, ya, sahut si pemuda sambil garuk-garuk belakang kepalanya Nah, kau pasti lupa apa yang kupesankan malam kemarin ketika kau datang kemari, apa tanda tanya? Pesan apa ya? Balik bertanya seng tamu sambil coba mengingat-ingat dengan tampang yang tolol Sri Waning tertawa berderai hingga semua orang memandang kejurusannya Diam-diam banyak yang merasa iri pada tamu muda bertampang bodoh itu Ah, kau seorang pelupa rupanya Malam kemarin ku pesankan padamu agar kau memotong rambutmu yang gondrong pakaruan itu Kau ingatnya, ya, aku ingat sekarang Tapi, NGG, aku lebih suka gondrong begini Perempuan akan jijik melihatmu ujar Sri Waning Biar, biar semua perempuan Asal kau sendiri tidak, sahut si pemuda Kembali Sri Waning tertawa panjang Kau ceriwi Sri Waning mencubit belakang tangan seng tamu Si pemuda tersenyum dan kedipkan matanya Kau genit Ih gadis itu menjauh Katakan sekarang, kau mau pesan makanan apa seperti yang semalam Yang semalam seng tamu mengangguk Sri Waning masuk ke bagian belakang kedai Tak lama kemudian dia keluar kembali membawa makanan dan minuman yang dipesan Saat itu dua orang tamu lagi datang Nah, habiskan makananmu ya kata gadis itu Lalu siap melayani dua tamu yang barusan masuk Selesai makan pemuda berambut gondrong itu duduk mengulurkan kedua kaki senaknya Tangannya mengusap-usap perutnya yang kenyak gembul sedang kedua matanya setengah terpejam Dia kelihatan agak terganggu ketika seorang yang sejak tadi duduk di dekatnya mendekati dan bertanya Mengantuk suara bertanya ini semir dan tak sedap didengar Si pemuda palingkan kepala Yang menegurnya ternyata seorang kakek-kakek berhidung besar tapi pesek sekali Demikian peseknya hingga hampir sama dengan pipinya yang cekung keriput Rambut serta sepasang alis matanya berwarna putih oleh kelanjutan usia Hem, pemuda yang ditanya menjawab dengan gumam segan-segan Kau datang dari mana, rambut gondrong tanya si kakek Desa, desa mana yang ditanya membetulkan duduknya memperhatikan si kakek dengan pandangan meneliti Si kakek justru tertawa lebar Waktu tertawa jelas kelihatan tak ada sepotong gigi pun yang masih tumbuh di gusi atas maupun bawah Heh, aku bukan menyelidik, kata si kakek Hanya orang-orang dengan maksud tertentu yang suka menyelidiki orang lain Betul, kau betul sekali anak muda Kakek hidung pesek angguk-anggukan kepalanya Lalu dikeluarkannya sebuah dompet ikar pandan Kau merokok si pemuda menggeleng Orang tua itu mencabut sebatang rokok kawung Menyalakannya lalu duduk menyandarkan punggung ke dinding kedai Memandang ke arah pintu Kau sendiri siapa? Kek kini pemuda rambut gondrong ganti bertanya Sama sepertimu Kamu di kedai ini Hanya aku sudah kakek keriput dan kau masih muda Tua bangka konyol Maki si gondrong dalam hati Sementara si kakek menghembuskan asap rokoknya tinggi-tinggi ke udara Sesaat kemudian dia membuka mulut kembali Kuperhatikan sudah empat malam ini kau datang kemari Apa kecantikan dan kegenitan anak gadis pemilik kedai ini telah membuatmu tergila-gila? Kulihat kau tadi bercanda dengannya Bahkan kedipkan mati segala ah Matamu yang tua itu ternyata belum lamur Malah tajam sekali kek Sudah kodrat alam jika pemuda tertarik dengan gadis cantik Tak dapat disalahkan Tapi kau yang sudah begini Apakah ikut tertarik dengan gadis itu kek? Kalau tak salah kau pun sudah empat malam datang kemari Si kakek tertawa mengekeh hingga hidungnya yang lebar itu jadi tambah lebar dan tambah pesek Sekalipun aku tergila padanya Mana mungkin dia suka padaku Bisa aku kebulinger sendiri habis berkata Begitu si kakek kembali tertawa lalu menyambung Anak muda, aku tak akan mengganggumu lagi Aku juga mengantuk dan ingin tidur sebentar Lalu dia kembali ke tempat duduknya semula Hanya sebentar sudah terdengar dengkurnya yang tidak sedap Wiro Sableng, si pemuda berambut gondrong tadi kembali melunjurkan kakeknya Dan kedua matanya ditutupkan setengah terpejam Hampir satu kaili peminuman teh berlalu ketika kedua mata murid yang sinto gendeng dari gunung gede itu tampak membesar dan memandang ke arah pintu kedai Seorang pemuda bertampang keren masuk dengan langkah tegap Dia langsung duduk di belakang meja Sepasang matanya yang sipit tidak berkesip dan selalu tertuju pada Sri Waning Si gadis yang merasa diperhatikan balas memandang dan tersenyum genit lalu mendekati pemuda itu Orang gagah, kau datang dari mana Sapa Sri Waning? Cuping hidung tamu yang ditegur tampak bergerak-gerak, kedua matanya membesar sedikit Datang dari jauh adik Bukankah namamu Sri Waning ah, kau sudah tahu namaku Rupanya namaku diterbangkan angin sampai jauh Anak gadis Paktanu itu kembali melayangkan senyum memikat Tentu parasmu yang cantik jelita laksana harumnya bunga yang diterbangkan angin kemana-mana kau pandai merayu Siapa namamu sahabat muda tanya Sri Waning? Prana, hanya prana Tak ada sambungannya si pemuda menggeleng Pendek amat namamu Tapi bagus, sebagus orangnya Nah sekarang katakan kau mau makan apa, mau minum apa Tamu itu menyebutkan makanan yang diinginkannya dan juga memesan tua haruna satu buli-buli penuh Sambil menunggu pesanannya dia memandang berkeliling Tak banyak yang menarik perhatiannya dalam kedai itu Juga terhadap pendekar 212 yang tidur-tidur ayam serta orang tua berhidung pesek yang mendengkur tak berapa jauh dari Wiro Boleh aku menemanimu makan tanya Sri Waning Manjab begitu selesai meletakkan hidangan di atas meja Tentu, tentu saja, jawab Prana gembira Diambilnya sebuah kursi dan diletakkannya dekat-dekat ke kursinya lalu dipersilahkannya Sri Waning duduk di situ Tangan kanan menyuap makanan sedang tangan kiri memegangi pinggul gadis pemilik kedai itu Bagi Sri Waning yang genit hal ini belum pernah dilakukan lelaki lain sebelumnya Memang banyak yang suka mencubit tangannya, tapi memeluk begitu benar-benar satu keberanian luar biasa Bagi Pak Tanu dan istrinya yang memang sengaja memancing para tamu dengan kecantikan anaknya Hal sejauh itu tidak diharapkannya Tamu-tamu lain di kedai itu juga memperhatikan dengan mati melotot Ada yang dongkol, ada yang menganggap tindakan Prana kurang ajar tapi ada juga yang iri Hanya dua orang tamu yang sepertinya tidak peduli Yakni Wirosa Bleng dan si kakek hidung pesek Selesai makan Prana meneguk tewak dalam buli-buli sampai setengahnya Wajahnya yang putih kelihatan menjadi merah Masakannya enak apa tidak tanya Sri Waning Dia juga merasa risih dan hendak berdiri Tapi pelukan tangan Prana di pinggulnya kencang sekali Membuat dia hampir tak bisa bergerak Enak sekali Pasti kau yang memasaknya bukan Sri Waning mengangguk Meski semua makanan yang dijual di kedai itu ibunya lah yang memasak Dia hanya tahu bersolek dan menunggu tamu Prana menuang lagi tuatnya Mukanya maki merah Tiba-tiba ditariknya kepala Sri Waning lalu diciumnya wajah gadis itu bertubi-tubi Si gadis menggeliat dan meronta serta berseru tegang setengah marah setengah takut Semua orang dalam kedai tampak terkejut Pak Tanu dan istrinya terkesima saling pandang Tiba-tiba Pak Tanu berdiri dan melangkah cepat ke meja Prana dan membentak keras Manusia kurang ajar Lekas bayar makanan dan tuat itu Lalu angkat kakimu dari kedai ku dibentak begitu si pemuda tenang-tenang saja seperti tak mendengar Malah tangannya merayap lebih berani Yang satu masih melingkar di pinggang Sri Waning, satunya lagi bergerak ke dada Pak Tanu cepat menarik anaknya dari pelukan Prana, tapi tak berhasil Lepaskan anakku teriak Pak Tanu Prana mengekeh Bukankah kau sendiri yang sengaja menyuruh anakmu melayani tetamu Mengandalkan kecantikan dan kegenitannya supaya dapat banyak uang Sekarang dia tengah melayaniku, kenapa kau justru jadi marah? Jangan takut aku tak akan lupa membayar harga makanan dan tuat itu Malah akanku tambah dengan harga kehangatan tubuh anakmu Marah Pak Tanu tak terbendung lagi Dia ambilnya buli-buli arak dari atas meja lalu mengangkatnya tinggi-tinggi Jika tak kau lepaskan anakku dan segera membayar, ku pecahkan kepalamu ancam Pak Tanu Prana gada tertawa Dia sama sekali tidak pedulikan ancaman pemilik kedai malah kini dengan kurang ajar tangan kanannya menyelinap di balik dada pakaian Sri Waning Manusia bejat haram jadah maki Pak Tanu Tangan kanannya bergerak menghantam buli-buli tua ke kepala Prana Tetapi pemilik kedai ini jadi kaget ketika mendapatkan dirinya tahu-tahu sama sekali tidak dapat bergerak Tangan dan sekujur badannya kaku Hai, kenapa diam saja tanya Prana? Bukankah kau hendak menghancurkan kepalaku setan alas? Aku tak bisa menggerakkan tanganku Aku tak bisa bergerak seru Pak Tanu dengan mati melotot Rasa takut lebih banyak daripada rasa heran Semua orang yang menyaksikan dan mendengar ucapan pemilik kedai itu jadi melengak kaget Pada saat itu pula Sri Waning merasakan sesuatu tusukan pada punggungnya Setelah itu dia juga tak dapat bergerak Dia hendak berteriak tapi mulutnya pun tak mau membuka Lidahnya seperti klu Dia sama sekali tak dapat mengeluarkan suara Dari balik pakaiannya Prana mengeluarkan beberapa keping uang dan dilemparkannya di atas meja Uang ini cukup banyak untuk membayar makanan, tuak serta anak gadismu ini Karenanya aku berhak untuk membawanya sekarang Selesai berkata begitu Prana langsung berdiri dan memanggul Sri Waning di bahu kirinya Kau mau bawa ke mana anakku teriak? Ibu Tanus Raya berlari mendatangi Oh, kau ibunya ujar Prana Tak usah khawatir, aku akan membawa anakmu sebentar saja dan tenang sajalah Prana lambaikan tangannya pada ibu Sri Waning yang tengah berlari mendatangi Langsung tertegun mematung tanpa bisa bergerak lagi di samping suaminya Kedua suami istri ini berteriak-teriak minta tolong Kedai itu jadi hingar-bingar Beberapa orang tamu muda segera menghadang di pintu depan Eh, kalian mau menghalangiku? Tegur Prana dengan pandangan angker Penculik Lepaskan gadis itu kalau mau selamat teriak seorang pemuda bertubuh tinggi besar Prana menyeringai Aku muat melihat tampangmu Pergilah Hardik Prana Seraya mendorongkan telapak tangan kanannya ke depan Pemuda itu kontan menjeret dan tubuhnya terlempar keluar kedai Jatuh di jalanan yang decek Beberapa orang segera menghunus senjata dan mengurung Prana Aku peringatkan pada kalian Lebih baik menyingkir bentak Prana Bangsa penculik Makan pisauku ini dari samping seorang menghujamkan pisau panjang ke arah lambung Prana Yang diserang menggeser tubuhnya dengan cepat Dilain kejap tempelengannya sudah menghantam kening penyerang Pemegang pisau melintir dan jatuh di lantai tanpa bisa bangun lagi Beberapa tamu lain yang juga berusaha menyerbu mengalami nasib sama Dihantam pingsan satu demi satu Gerakan Prana cepat sekali Tanda dia memiliki kepandaian silat yang tidak sembarangan Sampai saat itu baik pendekar 212 wirosableng maupun si kakek hidung pesek tetap saja duduk tenang-tenang di tempat masing-masing Yang satu tidur-tidur ayam Yang lain mengorok terus Namun ketika Prana melangkah ke arah pintu Dengkur si kakek tiba-tiba berhenti dan terdengar satu bentakan Manusia bernama Prana Tunggu dulu Jangan cepat-cepat pergi langkah si pemuda tertahan Dia rasa-rasa sudah pernah mendengar suara mirip-mirip seperti orang yang membentak itu Dia bertaling Dilihatnya orang tua pesek yang tadi mendengkur berdiri dari kursi dan melangkah kehadapannya Prana bertindak waspada Jika si kakek mengetahui apa yang terjadi berarti tadi dia tidak sesungguhnya tertidur pulas dan mendengkur Prana, kau kenal aku tanda tanya-tanya si kakek Ada untung apa aku kenal dengan kakek-kakek perut macamu Aku tak punya banyak waktu untuk bicara Prana memutar tubuh hendak berlalu Tapi si kakek pesek memegang bahu kanannya Pegangan ini laksana tindihan batu besar Terkejutlah si pemuda penculik Orang tua, siapakah sebenarnya tanda tanya desis Prana Sepasang matanya menyipit kejam Pandanglah parahku yang buruk ini Prana Pandang baik-baik, berkata si kakek Prana menatap wajah tua itu dalam-dalam Aku tidak kenal kau dan jangan ikut campur urusanku Kata Prana akhirnya dan siap hendak berlalu Tiba-tiba orang tua itu menggerakkan tangan kanannya ke wajahnya Sehelai kulit tipis yang selama ini menutupi mukanya dan merupakan topeng tipis terbuka Kini kelihatan wajahnya yang asli Ternyata wajahnya putih bersih meskipun penuh dengan keriput ketuaan Guru seru Prana tersentak kaget begitu dia melihat wajah asli orang dihadapannya Demikian kagetnya pemuda itu hingga sampai mundur beberapa langkah Hem, si orang tua bergumam Betul Aku memang gurumu yang bernama Jagat Kaung Rupanya kau masih bisa mengenali guru yang telah kau nodai dengan segala perbuatan-perbuatan terkutubmu selama ini Warangas Aku menyesal seumur-umur telah mengambilmu jadi murid Lepaskan gadis itu dan bersiaplah untuk menerima hukuman guru Aku tak mengerti maksud ucapanmu Tukas Prana yang oleh si kakek tadi disebut dengan nama aslinya yaitu Warangas Turunkan gadis itu bentak Jagat Kaung Aku telah memutuskan untuk membawanya jawab Prana alias Warangas Sepasang mati si kakek berkilat-kilat karena kemarahan luar biasa Di situ jelas terlihat kebejatanmu Dan kau masih hendak berpura-pura dihadapanku Kepandaian yang kuberikan padamu kau pergunakan untuk berbuat kejahatan Merusak rumah tangga orang Mempermainkan istri orang Menodai gadis-gadis Kau muncul dengan berbagai nama Sebagai dipasingara Sebagai handaka Sebagai prana Namun kau tetap warangas Manusia busuk terkutuk Pemuda hidung belang berjat di atas jagat ini Turunkan gadis itu warangas Tidak kau membangkang perintah gurumu Jika kau berani menghukumku Mulai detik ini aku tidak menganggapmu sebagai guru Lagi jawab Prana alias handaka alias dipasingara alias warangas Kalau begitu bersiaplah untuk mampus jagat Kaung mencengkeramkan tangan kirinya ke muka muridnya Yang aslinya bernama warangas itu Tangannya yang satu lagi Mencengkeram ke perut runilah Yang disebut gerakan maut Sepasang cengkeraman Garuda Sakti Warangas cepat menyingkir Dia tahu kehebatan gurunya Karena begitu berhasil mengelakan serangan Tadi cepat-cepat dia menurunkan Sri Waning Terlalu besar resikonya menghadapi Sang Guru dengan masih memanggul dadis itu Guru, ku harap kau mau membendung kemarahan Dan tidak menurunkan tangan kasar manusia laknat Jangan panggil aku guru Dan tak perlu mulut busukmu Banyak bicara kembali jagat kaung berkelebat Tapi kembali pula warangas berhasil mengelakan diri Di samping luapan amarah Jagat kaung juga jadi heran melihat Sebuah ilmu yang dimiliki warangas jauh lebih maju Dari kepandainya yang pernah diturunkannya dulu Maka tanpa membuang waktu jagat kaung Segera keluarkan jurus-jurus serangan ampuhnya Serangannya datang bertuli itu Bilaksana hujan mencurah Kedai itu bergetar oleh sambaran-sambaran angin Kedua orang yang baku hantam Dalam kelebatan tubuh hanya merupakan bayang-bayang saja Tiba-tiba terdengar teriakan jagat kaung Teriakan ini disertai dengan berkiblatnya sinar merah Menyalah laksana lidah api Menyambar ke arah tubuh warangas Lemilah pukulan paling hebat yang dimiliki jagat kaung Selama 15 tahun meyakini ilmu kesaktian tersebut Tak satu kekuatan lawampun yang sanggup menghadapinya Sudah dapat dibayangkan oleh orang tua itu Sebagaimana tubuh muridnya yang terkutuk itu Akan melereh matang dihantam Pukulan sakti bernama pukulan baja merah itu Namun sesaat kemudian jadi melengak Sewaktu menyaksikan bagaimana Dari dua telapak tangan muridnya Menderu keluar larikan-larikan sinar putih Yang sanggup menahan dan menangkis pukulan baja merah Tidak dapat tidak pastilah warangas Telah berguru pada seorang sakti lainnya Pikir jagat kaung Di lain pihak meskipun warangas kelihatan Sanggup menghadapi pukulan sakti gurunya Namun saat itu kedua telapak tangannya Terasa panas laksana terpanggang Dan berwarna merah sedang dari mulutnya Keluar darah membuih Warangas cepat keluarkan beberapa putih robot Dan menelannya lalu kerahkan tenaga dalamnya Ke bagian dada yang dirasakannya berdenyut sekali Kedua matanya yang sipit tampak merah Pandangan buas beringas Tua renta keparat Kau rasakan pembalasanku kertak warangas Tangannya bergerak kebalik pakaian Seret sebuah benda hitam bertebar membentuk setengah lingkaran Paras jagat kaung kontan berubah melihat benda di tangan murid murtad itu Jadi benarlah kabar yang didengarnya selama ini Bahwa warangas memiliki senjata luar biasa Sebuah kipas sakti berwarna hitam Kipas pemusnah ragadesis jagat kaung Murid keparat dari mana kau dapatkan benda itu Ha, ha, nada pertanyaanmu jelas bahwanya limu menjadi ciut Dari mana aku dapatkan benda ini bukan urusanmu Kalau kau tidak puas dengan jawabanku Silahkan tanya nanti pada iblis-iblis di neraka warangas Lalu gerakan tangan kanannya yang memegang kipas Woods larik sinar hitam pekat menggidikan keluar menyambar dari kipas pemusnah raga Jagat kaung berseru keras dan angkat kedua tangannya ke atas Dua larik pukulan baja merah menyembur Orang tua ini tidak yakin bahwa ilmu kesaktiannya itu Bakal dapat melindungi dirinya dari serangan kipas sakti lawan Tapi daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali lebih baik melepaskan pukulan itu Ketidak yakinan jagat kaung memang beralasan Terlihat dengan nyata bagaimana sinar hitam pekat memukul dua larik sinar merah Selanjutnya sinar hitam kipas pemusnah raga terus menggempur ke arah si orang tua Celaka Matilah aku sekarang keluh jagat kaung dalam hati Dia berusaha membuang diri ke samping namun kasib Di saat yang sangat kritis dari samping tiba-tiba terdengar suara menderulat sana bumi di landa air bah Sinar hitam tampak bergoyang-goyang lalu terdorong keras ke samping dan musnah tak berbekas Jagat kaung yang merasa dirinya diselamatkan oleh gelambang angin yang datang dari samping tadi menjadi amat terkejut Lebih-lebih warang as yang berdiri di seberang sana Guru dan murid sering tak sama-sama berpaling Di sudut sana pendekar 212 wirosabeleng perlahan-lahan bangkit berdiri dari kursinya seraya garuk-garuk kepala Guru dan murid hendak saling berbunuhan Sayang, sayang sekali Apalagi kalau sang guru sampai celaka di tangan muridnya yang murtad Orang tua, serahkan warang as padaku Aku memang sudah lama mencarinya Dosanya sudah lewat dari takaran sebelum jagat kaung sempat bicara Warang as sudah membuka mulut, pemuda rambut gondrong Apa perlu mu ikut campur urusan orang lain untuk membasmi manusia bejat macam orang tak perlu mencari segala macam alasan Sahut Wiro Kalau begitu kau mencari mati lalu warang as alias handaka alias dipasingara alias prana mengebutkan kipas pemusnah raga Sinar hitam pekat kembali berkiblat Murid yang sintogeneng tak tinggal diam Untuk kedua kalinya dia lepaskan pukulan sakti dewa topan mengusur gunung Ketika kedua kekuatan sakti itu saling benterokan Kedai Pak Tanu tak sanggup lagi menahan hebatnya getaran Meja dan kursi berpelantingan Dua buah tiang kedai patah, salah satu dinding bobol Orang-orang yang pingsan dan bergeletak di lantai mencelat Beberapa di antaranya putus nyawanya Sri Wenning dan kedua orang tuanya dalam keadaan tertoto juga ikut mental keluar kedai Warang as merasakan sekujur tubuhnya bergetar Kipas saktinya hampir terlepas Ketika dia memandang ke bawah Ternyata kedua kakinya telah amblas sedalam seperti gajengkal ke lantai tanah kudai Jagat kawung sendiri terhuyung-huyung hampir jatuh Kurang ajar Siapa bangsat gondrong ini sebenarnya maki warang as dalam hati Diam-diam hatinya jadi tergetar Belum yakin kalau serangannya benar-benar bisa ditahan lawan Maka dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya kembali diakebutkan kipas sakti Sinar hitam menggidikan kembali menderu dan melabrak ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Wiro melepaskan lagi pukulan Dewa Topan menggusur gunung Keadaan kedai Pak Tanu semakin porak-poranda Warang as yang menyadari bahwa sinar hitamnya tak mampu menandingi Pukulan lawan yang menggemuruh cepat melompat jauh-jauh Wiro merasakan dadanya berdenyut Dia cepat memburu ketika di depan sana dilihatnya warang as menangkap tubuh Sri Waning Jagat kawung ikut mengejar Tubuh warang as lenyap di luar kedai menyelinap dalam kegelapan malam Tapi baik matu Wiro maupun jagat kawung tak bisa ditipu oleh kegelapan Dalam waktu singkat keduanya berhasil mengejar dan berada di belakang pemuda penculik itu Keparat hidung belang Tempat larimu satu-satunya adalah kematian tariak Wiro Anjing kurap Nyawa anjing mulah yang bakal minggat ke neraka malam ini satu bentakan garang menimpali Wiro terkejut Yang membentak bukanlah warang as tapi orang lain Tiga sosok tubuh berkelebat di kegelapan Pendekar 212 terpaksa hentikan pengejarannya Demikian pula jagat kawung Gerakannya tertahan oleh hadangan tiga orang tak dikenal Ini membuat warang as lolos dan lenyap bersama gadis boyongannya Sialan Kalian siapa bentak Wiro pada tiga orang yang menghadang di hadapannya Kegelapan malam membuatnya tak dapat mengenali wajah mereka Sewaktu ketiga orang ini melangkah mendekati guru murid yang Sinto Gendeng ini mengenal mereka Kerak-kerak neraka Malam yang kalian janjikan masih dua hari di muka Apakah kalian datang sebelum waktunya karena sudah tak sabar lagi untuk mampus dua orang di depan Wiro mendengus Yang satu lagi rangkapkan tangan di muka dada Malam terang bulan terlalu indah bagi kematian pendekar 212 Kami memutuskan untuk mengambil nyawamu pada malam mendung gelap ini Apakah sudah siap untuk mampus warok grimbil? Rupanya nyalimu telah dipompa hingga menggembung besar Apakah kedua sikutmu sudah sembuh? Dan kau nenek kontet Muning Kongi yang dulu melarikan diri Apakah datang kemari karena mengandalkan kamratmu yang berkepala botak itu? Apa si botak ini sobat atau gendamu Wiro menudin pada laki-laki berkepala botak yang tegak di samping Muning Kongi Hingga manusia ini kertakan rahang menahan marah Dia mengerling pada orang tua di samping Wiro Si botak ini telah mendengar kehebatan Wiro dari Muning Kongi Tapi justru saat itu dia memandang rendah terhadap Wiro Sebaliknya menganggap kakek itulah yang harus diperhatikan Kemelesetan dugaannya inilah yang justru bakal membuat dirinya celaka Jadi kalian bertiga datang kemari untuk melanjutkan perhitungan tempoh hari? Bagus! Kalian maju bertiga atau sendiri-sendiri berdebah maki warok grimbil bekas kepala rampok hutan walu Dicabutnya dua golok besar dari pinggang lalu memberi isyarat pada Muning Kongi alias lebelis pisau terbang Nenek katai ini ganti memberi tanda pada si botak di sampingnya Ketiga orang ini kemudian dengan serentak menerjang ke arah Wiro Jagat kawung yang merasa berhutang nyawa lantas ikut terjun dalam pertempuran raya berkata Orang muda, aku bantu kau grimbil Kau berdua kakakmu hadapi kakek-kakek busuk ini Aku biar melayani pemuda sampah ini yang katamu tinggi ilmunya Sebenarnya si botak merasa gentar menghadapi jagat kawung Karena itu sengaja disuruhnya kedua kakak beradik itu mengeroyok si kakek Wiro yang diduganya tidak memiliki kepandayan apa-apa akan dilayaninya seorang diri Warok grimbil dan Muning Kongi yang telah pernah dihajar pendekar 212 tentu saja merasa gembira Karena dengan demikian mereka akan terhindar dari malapetaka Monyat botak ejek Wiro Sebutkan dulu namamu supaya aku tidak sungkan-sungkan menghadapimu bocah ingusan Mulutnya sombong Tapi biarlah nanti akan kurobek sambil menuding dadanya si botak ini meneruskan Jika ingin tahu aku inilah manusianya yang bernama lembu surah bergelar Maut tangan 8 Wiro tertawa gelak-gelak Bangsat kenapa kau tertawa bentak si botak Namamu seperti nama binatang Gelarmu tangan 8 Tapi mengapa kulihat tanganmu cuma dua? Kalau namamu lembu sepantasnya gelarmu maut kaki Empat marahlah lembu surah di ejek demikian Seumur hidup baru sekali ini dia menerima penghinaan seperti itu Dia menerjang ke muka Kedua tangannya bergerak cepat dan tampaknya betul-betul seperti berubah Jadi sebanyak delapan buah dan kesemuanya menyerbu ke arah Wiro Sableng Karena tidak tahu lengan mana yang asli dan mana yang hanya bayangan belaka Wiro tak mau bertindak gegabah Serangan lawan disambutnya dengan jurus kipas sakti terbuka Kedua lengannya dipentang ke atas Sesaat kemudian terdengar pekik si maut tangan delapan Kedua tangannya beradu keras dengan tangan Wiro Salah satu tulang lengannya patah sedang lengan yang lain menggembung merah kulitnya Wiro sendiri merasakan kedua lengannya panas dan perih Sekalipun memiliki ilmu kepandayan yang tidak rendah Tetapi pada dasarnya si botak berjuluk maut tangan delapan ini adalah jenis manusia berhati pengecut Mendapat celakap pada jurus pertama telah membuat nyalinya lumer Grimbril Kuni Maaf saja Aku masih ada urusan lain yang lebih penting untuk diselesaikan Aku betul-betul menyesal ikut kalian kemari selesai berkata Begitu lembu surah cepat-cepat putar tubuh dan larikan diri dari tempat itu Wiro tak berferniat mengejar karena antara dia dengan si botak itu sebenarnya tak ada silang sengketa apa-apa Kini dia hanya berdiri memperhatikan Jagat Kawung yang dikeroyok oleh Warok Grimbril dan Muning Kongi Pada saat lembuslah melarikan diri Warok Grimbril masih sempat melemparkan caci maki pada si botak itu Tiga jurus pertama meskipun mengandalkan tangan kosong Jagat Kawung masih sanggup mengimbangi kedua lawan Namun ketika Muning Kongi mulai melancarkan serangan-serangan pisau terbang sedang Warok Grimbril menggempur dengan sepasang golok besarnya Mau tak mau orang tua itu jadi tertekan juga Ini merbuat Jagat Kawung jadi jengkel Manusia-manusia sialan Kalau tidak karena kalian tentu murid keparat itu tidak akan lolos Warok Grimbril dan Muning Kongi balas menjawab dengan tawa mengejek Memakilah sepuasmu sebelum roh busukmu meninggalkan tubuh peotmu teriak Warok Grimbril Sombong Kau yang lebih dulu pergi ke neraka sahut Jagat Kawung lalu dari salah satu tangannya menyambar selarik sinar menyala merah Grimbril awas teriak Muning Kongi memperingatkan Tapi seng adik berada dalam keadaan yang sulit untuk mengelak Kemudian terdengar pekek Warok Grimbril Tubuhnya yang katai terguling hangus laksana dipanggang Tentu saja nyawanya tidak tertolong lagi Bangsat Rasakan pembalasan ku mentak Muning Kongi marah meluap melihat kematian adiknya mengenaskan begitu rupa Selusin pisau terbang dilemparkan ke arah Jagat Kawung Tetapi sekali lagi sinar merah berkiblat Selusin pisau terbang runtuh ke tanah Ketika orang tua itu hendak susul dengan pukulan kedua Wirosa Bleng cepat berseru Kakek, yang satu ini adalah bagian ku tahan Jurus kematiannya harus di tanganku tiba-tiba terdengar suara lantang Sesosok tubuh melompat dari kegelapan Terdengar deru sesiuran angin Si katai Muning Kongi yang bingung karena berturut-turut Ada tiga manusia yang inginkan jiwanya menjadi gugup waktu mengelak Sebilah pedang tajam berkelebat menyambar leharnya Terdengar suara seperti kambing disembelih dari tenggorokan perempuan bergelar lebelis pisau terbang itu Darah menyembur dari leharnya yang hampir putus Nenek katai ini bersungkur ke tanah Mati di situ juga tanpa mengetahui siapa manusia yang telah membunuhnya Seorang lelaki muda berwajah liar tetapi lusuh berdiri termangu memandangi mayat Muning Kongi Siapa dia tanda tanya-tanya jagat kaum pada Wirosa Bleng Sanjaya, perwira muda kerajaan Antara mereka memang ada dendam kesumat lama Memang pantas nenek rongsokan itu mati di tangannya tengah menjalankan tugas kerajaan Sanjaya melangkah ke arah Wirosa Raya menyerungkan pedangnya Kita jumpa lagi sobatku, kata perwira muda itu Aku senang bertemu denganmu lagi Sanjaya Wirosa lalu memperkenalkan Sanjaya pada jagat kaum Wajahmu kulihat mendung Tubuhmu lebih kurus Agaknya ada sesuatu ganjalan dalam dirimu Sanjaya Katanya Wiro pula Sanjaya menghela nafas panjang Lalu mengangguk Kesulitan besar Wiro Rasanya tak sanggup kupikui lebih lama Kami adalah sahabatmu Kata jagat kaum Jika kau mau mengatakan kesulitanmu itu Mungkin kami bisa membantu Lama Sanjaya berdiam diri Baru menjawab Dua minggu lalu aku kembali ke gunung selamat Apa yang kutemui di sana benar-benar mengejutkan Mayat geluruku yang tinggal tengkorak utuh hanya digumpali daging rusak di sana-sini ku temui menggeletak di semak melukar Tulang-tulangnya hangus hitam Apa yang terjadi tidak ku ketahui Mulan dari adik seperguruanku juga merupakan tunanganku tak ada di situ Seluruh puncak gunung selamat ku selidiki Mulan dari tetap tak ku jumpai Akhirnya aku turun gunung Di satu tempat ku dengar suara tangis perempuan memilukan hati Ketika ku datangi ternyata wulan dari Aku terkejut sekali melihat keadaannya Pakainya kotor dan robek-robek Matanya merah bengkak karena terlalu banyak menangis Dia menjerit pada detik melihatku Dia seperti orang yang ketakutan lalu melarikan diri Di satu tempat aku berhasil mengejarnya dan pada saat itulah baru ku lihat dengan jelas perutnya Menggembung besar, mengandung Tapi yang paling menyedihkan ialah ketika ku ketahui bahwa wulan dari tidak lagi sehat otaknya Kadang-kadang dia menangis Kadang-kadang tertawa Sulit sekali Dia menyebut-nyebut pembunuhan atas diri yang wulur parmenang Menyebut seseorang tak ku kenal bernama Handaka Lalu soal pengusiran dan anak haram yang dikandungnya Aku coba mempelajari semua keterangan dari keadaan dirinya itu namun tetap sulit mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi Kemudian wulan berteriak-teriak dan lari Kali ini aku tak dapat mengejarnya Menurutku satu-satunya orang yang bisa memberi keterangan adalah yang bernama Handaka yang disebut-sebut wulan itu Aku berusaha melakukan penyelidikan tapi sia-sia belaka Mau pecah rasanya kepalaku dan mau gila rasanya otak ini lama kesunyian mencekam di tempat itu setelah Sanjaya mengakhiri kisahnya Ketika Jagat Kawung mengangkat kepala dilihatnya sepasang meta pendekar 212 Wiro Sableng memandang lekat-lekat kepadanya Orang tua ini segera maklum apa arti pandangan ini Wiro, kau jelaskan semuanya pada Sanjaya Kata Jagat Kawung perlahan Wiro berpaling pada Sanjaya Ketahuilah, orang bernama Handaka itu adalah orang yang juga tengah kami kejar Barusan saja dia berada di sini, tetapi berhasil meloloskan diri Lolos Kemana dia melarikan diri? Aku harus mengejarnya dan meminta keterangan kata Sanjaya Sabar perwira, sabar, aku sudah meletakkan jabatan Aku bukan perwira kerajaan lagi Jangan panggil aku dengan sebutan itu Wiro, Wiro ranggut-manggut dan meneruskan keterangannya Handaka adalah salah satu saja dari setian banyak nama palsu yang dipakai orang itu Nama aslinya ialah Warangas Dia pernah memakai nama Dipasingara Muncul dengan nama Handaka atau Prana dan sebagainya Dia bukan manusia baik-baik Kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan paling terkutuk Merusak kehormatan setiap perempuan cantik yang ditemuinya Dengan berbagai care dan akal Tak peduli apakah perempuan itu istri orang Apalagi masih gadis Kalau begitu tunangan kuulandari telah dirusak kehormatannya oleh pemuda itu Hamil dan rusak jiwa serta pikirannya Mungkin sabatku, mungkin sekali Mungkin pula dia juga lah yang telah membunuh gurumu Itu masih harus kita selidiki Wiro lalu menerangkan peristiwa di Kedai Pak Tanung Dia memiliki sebuah senjata dasyat yaitu sebuah kipah sakti berwarna hitam Karena itu dia dijuluki hidung belang berkipah sakti Sesaat Wiro terdiam Lalu meneruskan Adalah satu kenyataan pahit Dan pasti mengejutkan Wiro tak meneruskan Melirik dulu pada jagad kaung Orang tua ini mengerti dan berkata Teruskan kalimatmu Wiro Tak ada yang perlu dirahasiakan Satu kenyataan pahit Bahwa handaka itu bukan lain adalah murid orang tua ini sendiri Apa suara sanjaya seperti geledek Tanpa pikir panjang lagi dia segera cabut pedangnya Jadi dia murimu Kalau begitu kau pantas ku cincang Lebih dulu tangan sanjaya yang memegang pedang bergerak Jagad kaung hanya tundukan kepala Seolah-olah menyerah pasrah untuk dibunuh saat itu juga Tetapi Wiro Sableng cepat memegang lengan bekas perwira kerajaan itu Dan berkata Sabar sobatku Sabar Jangan kalap membabi buta Jika kau punya dendam terhadap muridnya adalah Tolol membalaskan sakit hati pada gurunya Yang juga pernah mencari-carinya untuk menjatuhkan hukuman Kata-kata Wiro itu mengendurkan kemarahan sanjaya Dengan tangan bergetar dan muka keringatan disarungkannya pedangnya kembali Kemudian dia dengarnya jagad kaung berkata Biarkan dulu aku terus hidup untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap murid murtad itu Kelak jika dia sudah kusinkirkan dari dunia ini Aku pasrah menerima kematian di tanganmu Memang terlalu memalukan untuk hidup lebih lama Apa yang harus kita lakukan sekarang tanya sanjaya kemudian Sunyi sejenak Apalagi selain mencari keparat bernama warangas itu sahut jagad kaung Di malam yang gelap ketiga orang itu segera meninggalkan tempat itu Kuda coklat itu dipacunya secepat-cepatnya menuju pantai selatan Tiba-tiba si penunggang mendadak sontak tarik tali kekang dan berhenti memasang teingat Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara orang menangis Suara tangis perempuan Demikian memilukan suara tangis itu hingga penunggang kuda ini turun dari kudanya Dan melangkah kejurusan datangnya suara tangis tersebut Tak berapa lama kemudian, dari balik semak belukar dilihatnya seorang perempuan duduk menyelepok di tanah Pakainya rombeng dan kotor Rambutnya yang panjang tergerai awut-awutan Dia tak dapat melihat jelas wajah perempuan ini karena ditutupi dengan kedua telapak tangannya Yang lebih menarik perhatian lelaki ini ialah kenyataan bahwa perempuan yang menangis itu berperut besar alias sedang hamil Paling tidak hamil enam bulan Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti Perempuan itu berdiri dan mencabut sebilah pedang Kini lelaki itu dapat melihat wajah perempuan itu Cantik Debu kotor tidak dapat menyembunyikan kecantikannya Sepasang matanya tampak merah dan beringas berputar-putar Mendadak dia menjerit keras Pedang di tangannya disabatkan kian kemari merambas pohon-pohon dan semak belukar di sekelilingnya Mampus Mampuslah kau handaka Mampus Kau mesti mampus perempuan gila Desis lelaki itu mengintip Bunting dan gila Kasihan Kenapa dia jadi begitu Tanda tanya Sesaat kemudian dilihatnya perempuan itu lari ke arah pantai Sambil terus berteriak-teriak dan menyabatkan pedangnya kian kemari Mula-mula dikiranya perempuan itu hendak menceburkan diri ke dalam laut Tapi ternyata terus lari sepanjang tepi pasir ke arah timur Karena jurusan larinya perempuan itu kebetulan sama dengan arah yang hendak ditujunya cepat-cepat Dia kembali ke kudanya dan membuntuti dari kejauhan Siapakah adanya penunggang kuda yang bertubuh kekar dan berkumis melintang ini Dia bukan lain adalah Suramanik Bekas kepala pengawal kadipatan gombong yang terpaksa melepaskan jabatannya secara menyakitkan hati gara-gara dipasingara yaitu sebagaimana yang telah dituturkan pada permulaan kisah Sejak meninggalkan gombong sejak itu pula tertanam dendam kesumat terhadap dipasingara Melakukan pembalasan berarti harus memiliki ilmu yang lebih tangguh Ini disadari sepenuhnya oleh bekas kepala pengawal itu Maka setelah hampir satu setengah bulan berkelanakian kemari Akhirnya dia dapat juga berguru pada seorang tokoh silat tak terkenal di timur Meski tak terkenal dalam dunia persilatan namun ilmu yang dipelajari Suramanik dari orang tersebut cukup tinggi Setahun lebih menuntut kepandaian maka Suramanik merasa sudah cukup dan minta diri pada gurunya guna mencari dipasingara Ternyata pemuda itu tidak ada lagi di Kadipaten Gombong Peristiwa yang menimpa Adipati Kebua Panaran Yang diceritakan orang padanya benar-benar mengejutkan Suramanik Ternyata dipasingara adalah pendekar bejat terkutuk yang bergelar hidung belang berkipas sakti Dari keterangan-keterangan yang dapat dikumpulkan oleh Suramanik Akhirnya dia mengetahui bahwa musuhnya itu tidak mempunyai tempat kediaman tertentu Tetapi sering berada di sebuah goa di teluk yang tenang di pantai selatan Maka Suramanik segera menuju ke tempat itu Dalam perjalanan ke selatan inilah dia bertemu dengan perempuan gila yang sedang hamil dan bukan lain adalah Wulandari Selagi membuntuti Wulandari dari belakang Suramanik melihat tiga buah titik hitam bergerak cepat di samping bukit tandus sebelah kirinya Makin lama tiga titik itu makin besar tanda makin dekat dan menuju ke jurusannya Ternyata tiga titik tadi adalah tiga orang yang tengah berlari cepat Kira-kira 20 tombak dari Suramanik ketiga orang itu berpencar Jelas bahwa ketiga orang tak dikenal itu sengaja mengurungnya Berhenti satu bentakan mengumandang Suramanik tarik tali kekang kuda Dia tahu kalau tiga orang itu memiliki ilmu lari cepat berarti mereka bukan orang sembarangan Dari atas punggung kudanya diperhatikan ketiganya Yang pertama seorang pemuda berpakaian putih berambut gondrong Yang kedua seorang kakek-kakek dan yang terakhir seorang lelaki muda berwajah gagah tapi pucat Di atas punggung kudanya Suramanik menunggu dengan sikap waspada Bukan dia, kata pemuda berambut gondrong Ya, memang bukan dia, menyahuti si kakek Kalian bertiga siapa dan ada keperluan apa menyuruhku berhenti bertanya Suramanik Harap maafkan, menjawab pemuda bermuka agak pucat Dia adalah Sanjaya Kami kira kau adalah orang yang tengah kami cari Dapatkah kau menerangkan apakah teluk segaran akan masih jauh dari sini Suramanik memandang ketiga orang itu ganti berganti baru menjawab Kira-kira sepenanakan nasi lagi Aku pun tengah menuju ke sana Sanjaya berpaling pada dua kawannya yaitu Wirosa Bleng dan Jagat Kawung Lalu bertanya pada Suramanik, apakah kau tinggal di sana Suramanik menggeleng Seperti kalian aku pun tengah mencari seseorang Mencari seseorang Boleh aku tanya siapa nama orang yang kau cari itu yang bertanya adalah Jagat Kawung Sesaat Suramanik merasa bimbang Namun akhirnya menjawab juga Orang itu memiliki beberapa nama Tak tahu mana yang asli Di antaranya yang ku ketahui ialah Dipasingara dan Handaka Kalau begitu kita mencari orang yang sama Kata Sanjaya Urusan apa sampai kau mencari orang itu Kembali Jagat Kawung ajukan pertanyaan Bangsat itulah yang menyebabkan aku kehilangan jabatan Sebagai kepala pengawal di Kadipatan Gombong Sekitar satu tahun silam Ku dapat keterangan dia melarikan istri Adipati ke Bopanaran dan membunuh Adipati itu Jagat Kawung menghela nafas panjang Dia memandang ke laut dan berkata Mari kita cepat-cepat meneruskan perjalanan Tunggu dulu Kini Suramanik yang menahan Ada satu kejadian yang perlu ku terangkan pada kalian Mungkin ada gunanya Ketika kalian hadang aku Sebenarnya aku tengah membuntuti seorang perempuan muda berotak miring yang lari ke jurusan sana Dada Sanjaya sesak Parasnya berubah Apakah, apakah perempuan itu sedang hamil tanya Sanjaya? Ya Bagaimana kau bisa tahu Suramanik agak heran Pasti wulan dari, pasti desis Sanjaya Tanpa tunggu lebih lama dia segera berkelebat meninggalkan tempat itu Disusul oleh Jagat Kawung dan Wiro Sableng serta Suramanik yang menunggangi kuda Berlari selama kira-kira sepenanakan nasi Sampailah keempat orang itu ke tempat yang dituju yaitu Teluk Segara Anakan Suasana tampak tenang Ombak bergulung-gulung dari tengah lautan menuju pantai dan memecah teratur di pasir Di antara batu-batu karang yang banyak bertebaran di sana-sini Inilah Teluk Segara Anakan Di pasir ngara sering datang ke sebuah goa yang terdapat di sekitar sini Suramanik berkata Kita cari goa itu sekarang juga Kalasan Jaya tidak sabaran Tunggu dulu sobat-sobatku Ujar Wiro sambil mengangkat tangan kanannya Aku mendengar suara lelaki tertawa mengekeh diseling suara jeritan-jeritan perempuan Semua orang memandang pada Wiro Tak satu pun di antara mereka mendengar suara-suara yang dikatakan pendekar 212 itu Ini merupakan satu pertanda bagaimana jauh lebih tajamnya pendengaran murid yang Sinto gendeng itu Semua orang memasang telinga Sesaat kemudian jagat kaum berkata Betul, suara itu Aku kenal benar Yang tertawa adalah si keparat murtad Datangnya dari balik gundukan batu karang besar di sebelah sana Mari keempat orang itu dengan cepat segera menuju ke jurusan batu karang yang menjulang di sebelah barat Teluk Semakin dekat ke sana semakin jelas terdengar suara tawa mengekeh serta jeritan perempuan Mampus Mampuslah kau handaka begitu sampai di balik batu karang Keempat manusia itu disambut oleh satu pemandangan luar biasa Seorang perempuan berambut panjang tergerai acak-acakan dan berperut besar hamil dengan pedang di tangan menempur membabih buta seorang lelaki muda Yang perempuan ternyata adalah hulandari, tunangan sanjaya, sedang yang lelaki bukan lain warangas alias depasingara alias handaka alias prana dan banyak alias-alias lainnya Perkelahian terjadi di depan sebuah goa Di mulut goa tegak seorang gadis berkulit hitam manis dalam keadaan tubuh setengah telanjang, ikut menyaksikan jalannya pertempuran dengan tegang Perempuan hitam manis ini adalah Sri Wening, anak gadis Pak Tanu yang telah diculik dan disekap warangas di goa itu sejak seminggu lalu Ketika wulandari sampai ke goa itu warangas tengah menggeluti tubuh Sri Wening Meskipun otaknya miring namun serangan pedang wulandari bukan serangan sembelarangan dan amat berbahaya Akan tetapi warangas menyambuti dengan ganda tertawa dan andalkan tangan kosong Sebentar-sebentar tangannya merobek pakaian lusuh dan kotor yang melekat di tubuh wulandari hingga lambat laun perempuan muda yang malang ini hampir berada dalam keadaan telanjang Perutnya yang guncit dan urat-urat membiru jelas kelihatan Sanjaya tidak dapat menahan luapan amarahnya lagi Dihunusnya pedangnya lalu menghambur memasuki kalangan pertempuran Manusia dajal terkutuk Hari ini jangan harap kau bakal bisa lolos dari kematian warangas terkesiap kaget melihat kemunculan Sanjaya yang tidak dikenalnya itu Lebih kaget lagi ketika diseberang sana dilihatnya pula Suramanik, Jagat Kawung dan Wiro Sableng Wulandari yang tengah mengamuk dengan pedang di tangan ketika melihat Sanjaya menjerit keras dan lari kebalik gundukan batu karang rendah Di situ dia menangis dan berteriak-teriak pakaruhan Karena tidak merasa punya silang sengketa dengan Sanjaya Teranlah warangas ketika Sanjaya menyerbunya dengan serangan-serangan gencar Dia tak punya kesempatan untuk tanya ini itu dan terpaksa harus kerahkan kepandayan untuk menghindari sambaran-sambaran pedang lawan Dalam pada itu dilihatnya Suramanik telah turun dari kodanya dan langsung masuk ke kalangan pertempuran dengan sebilah golok besar di tangan Suramanik Biar aku sendiri yang akan mencincang renan usia terkutuk ini teriak Sanjaya Dia ingin melampiaskan dendam kesumatnya seorang diri Aku juga punya hak untuk membelah batok kepalanya, Sanjaya Tukasuramanik Akulah yang paling berhak untuk mematahkan batang lehernya yang berteriak kali ini adalah si kakek jagat kawung dan serentak Dengan itu dia menyerbu dengan tangan kosong, menghantamkan pukulan baja merah Mendapat tiga serangan yang hebat luar biasa ini warangas menyingkir satu tombak ke samping lalu melompat tinggi ke udara Ketika masih mengapung di atas, pemuda hidung belang ini cepat keluarkan senjatanya yang amat diandalkan yakni kipas pemusnah raga Lekas menyingkir seru wiro sableng ketika dilihatnya kipas hitam di tangan warangas terkembang Wiro yang berada sekitar 16 langkah dari kalangan pertempuran segera lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung untuk menangkis sinar hitam kipas sakti dan guna memberi kesempatan pada jagat kawung, Suramanik serta Sanjaya menyingkir Jika kalian bertiga bertengkar untuk saling dapat membantai manusia bejat ini, biar aku saja yang mewakili kalian semua Bagaimanapun mengeroyok adalah tindakan yang tidak terpuji kata Wiro Sarnbil bersiap dengan pukulan berikutnya Bagi manusia puntung neraka macam dia tak perlu memakai segala tata ker persilatan Yang penting dia musti mampus teriak Sanjaya Lalu pemuda ini melorempat ke udara seraya kiblatkan pedangnya Sinar hitar menggebu gebu mernaksa Sanjaya menyingkir jauh-jauh Dari samping kiri kembali jagat kawung mengirimkan pukulan baja merah sedang Suramanik Begitu dilihatnya lawan menjejakan kaki di tanah cepat-cepat menyerbu dengan golok besarnya Bangsat pengeroyok Mampuslah semua teriak warangas marah dan kalap melihat serangan yang datang tiada henti Kipasnya dikembangkan lebih lebar lalu diputar dalam bentuk lingkaran Sinar hitam meneru ke seluruh penjuru menyapu dasyat laksana topan prahara Di mulut goa terdengar jeritan seriwening ketika sinar hitam itu menyambarnya Membantingkan tubuhnya yang hangus tak berfernyawa lagi ke dinding goa Wiro leletkan lidah Ketika sinar hitam itu berkelebat ke arahnya murid sento gendeng ini menangkis Dengan pukulan dewa topan mengusur gunung sedang tangan kanannya melancarkan pukulan sinar matahari Warangas merasakan tubuhnya laksana di sambar angin puting beliung Sinar hitam yang mengebu dari kipas saktinya musnah Sebelum dia sempat mengimbangi diri dan membetulkan kuda-kuda kedua kakinya Pukulan sinar matahari telah menyambar kipas saktinya hingga senjata itu hancur berantakan Para suarangas sepucat kain kafan Tengkuknya sedingin salju Tanpa senjata di tangan menghadapi empat lawan berkepandaian tinggi Seperti itu membuat nyalinya meleleh Maut telah diambang pintu Tanpa tunggu lebih lama warangas melompat Tidak menduga kalau dibalik batu karang itu justru ada wulan dari Sebelum dia sempat bergerak untuk terus melarikan diri Mendadak dirasakannya sambaran angin Seolah-olah bumi yang dipijaknya roboh begitulah tubuh warangas terbanting ke pasir ketika kedua kakinya sebatas betis buntung disambar pedang wulan dari Pemuda hidung belang itu menjerit setinggi langit Tubuhnya terguling ke bawah Dia menjerit lagi ketika dari kiri kanan suramanik dan Sanjaya bersirebut cepat menghantarkan golok dan pedang masing-masing ke tubuhnya Pedang di tangan Sanjaya membabat robek dada warangas sedang golok di tangan suramanik membabat putus lengan kirinya sampai ke bahu Cukup Sekarang giliranku orang-orang muda terdengar suara jagat kaung Tubuhnya berkelebat cepat Tangannya menjambak rambut warangas Namun sebelum dia sempat memuntir kepala muridnya yang murtad itu Satu sinar putih meneru dari samping dan keras Kepala warangas terpisah dari badannya Lehernya putus di babat pedang wulan dari Darahnya nyerembur Wulan dari menjerit histeris dan lari ke arah laut Aku terlambat, aku terlambat Desis jagat kaung menyesali diri Sekali dah meremas maka hancurlah kepala warangas Ketika melihat wulan dari lari ke arah laut Sanjaya cepat mengejar Dia tahu apa yang bakal dilakukan Bekas tunangannya itu dan segera menyergaknya Lepaskan aku Lepaskan Biar aku terjun ke dalam laut Teriak wulan dari Tenang wulan Sadarlah Kenapa kau mau mati dengan keras sesat Bunuh diri aku memang sudah sesat Lepaskan teriak wulan dari Dia coba merontah melepaskan diri tapi tak bisa Tiba-tiba dia ingat pada pedang berdarah yang masih tergenggam di tangannya Secepat kilat senjata itu ditusukan ke dadanya Wulan Jangan jerit Sanjaya Tapi terlambat Pedang masuk jauh ke dada wulan dari Tubuh perempuan itu terkulai dalam pelukan Sanjaya Wulan, kenapa kau lakukan ini? Aku, aku masih mencintaimu Kenapa kau tinggalkan aku wulan suara Sanjaya serak menahan tangis Air matanya membersit dan dadanya sesat Di saat kematian mendatang itu jalan pikiran wulan dari tampaknya kembali normal Semuanya telah kasip kakak Diriku terlalu kotor untuk terus hidup di dunia ini Ampuni dosaku kakak Aku telah mengkhianati janji walau sebenarnya aku pun tetap mencintaimu Wulan adikku tanda seru kepala wulan dari terkulai Wulan dari hanya tinggal jasad kasar belakang kini Jasad kasar yang ditancapi pedang dan dilumuli darah Angin dari luar bertiup lembut dan sejuk Ombak putih bergulung teratur dan memecah di depan kaki Sanjaya Butir-butir air mati berlelahan di pipi pemuda ini Dia berlutut membaringkan tubuh wulan dari di pasir pantai Memeluk dan menangisinya Dia tak tahu entah berapa lama dia berada dalam keadaan seperti itu Sampai akhirnya satu tangan memegang bahunya Sobatku Sanjaya Tuhan menghendaki segala sesuatunya berakhir sampai di sini Dalam care begini rupa Tabahkan hatimu, kuatkan iman Akan lebih baik jika kita mulai menggali tempat peristirahatan terakhir Baik wulan dari Sanjaya hanya menjawab dengan anggukan Diangkatnya jenazah tunangannya itu Diikuti oleh Wiro, Suramanik dan Jagat Kaung dia mendukung tubuh wulan dari kebagian yang landai di bawah naungan batu karang Di situ mereka mulai menggali kubur Bila Seng Surya menggelincir ke barat maka di pantai Teluk Segaran akan kelihatan sebuah kubur Empat orang lelaki berdiri di sekeliling kuburan itu Tapi tanpa diketahui oleh tiga orang lainnya Salah seorang dari mereka yaitu pendekar 212 Wiro Sableng tahu-tahu sudah berkelebat lenyap dari tempat itu Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!